9 Star Hegemon Body Arts Season 162 Bab 1611, Melarikan Diri Dari Dunia Bawah Mengapa kamu mengatakan itu? Apakah saya orang yang tidak masuk akal? Lihatlah seberapa besar pintu ini. Tidak mungkin saya bisa membawa barang seperti itu, kata Long Chen. Berhentilah mencoba berpura-pura. Setelah mengenal Anda selama ini, saya tidak pernah melihat Anda menjadi orang yang masuk akal. Jangan bodoh, Evil Moon memperingatkan. Evil Moon awalnya mengira bahwa keberaniannya cukup besar. Bagaimanapun, itu berani menantang penguasa, yang mengakibatkan membayar harga yang menyedihkan. Namun, setelah mengetahui Long Chen, ia merasa dirinya pengecut jika dibandingkan. Long Chen tidak bisa digambarkan hanya memiliki nyali besar. Tidak, dia orang gila. Jangan khawatir, saya punya rencana. Evil Moon, bantu aku. Tidakkah menurutmu kamu harus membantuku mendapatkan beberapa kartu truf? Long Chen tersenyum nakal. Apa yang kamu rencanakan? Apakah Anda melihat paku di kiri bawah pintu? Saya ingin mengambilnya. Long Chen menunjuk ke paku di pintu besar. Ada paku yang tak terhitung jumlahnya di pintu raksasa ini. Pintunya hitam pekat, tetapi kukunya memancarkan cahaya surgawi. Mereka pasti sesuatu yang bagus. Kamu gila, Anda ingin mengambil paku gerbang neraka. Raung Evil Moon, apakah ini sesuatu yang akan dipikirkan oleh orang waras? Kekayaan secara alami harus diambil dari bahaya. Long Chen mengabaikan raungan Evil Moon. Dia melihat ke batu esensi darah, batu jiwa darah, serta rantai dan bilah dari skinners yang dia miliki di ruang kekacauan primalnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Kali ini perjalanannya sangat menguntungkan. Faktanya, Long Chen memiliki keinginan untuk pergi melihat api penyucian tingkat kedua untuk melihat apa lagi yang bisa dia dapatkan. Namun saat ini, paku-paku itulah yang membuatnya bersemangat. Kamu orang gila, gerbang neraka pasti memiliki batasannya sendiri pada mereka. Jika Anda mengambil paku, itu pasti akan mengganggu keberadaan yang menakutkan. Teriak Evil Moon. Kami akan mencobanya. Kasus terburuk, kita berbalik dan lari. Selain itu, saya merasa gerbang ini hanya memungkinkan orang masuk tetapi tidak keluar. Apapun yang ada di dalamnya juga harus dibatasi dan tidak bisa keluar. Bagaimana menurut Anda? Yah, itu sepertinya masuk akal tapi, ini terlalu berbahaya. Dengan kekuatanku saat ini, tidak mungkin bagiku untuk melawan keberadaan di sini. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kami bahkan tidak punya tempat untuk menangis, kata Evil Moon. Tidak apa-apa, ayo kita coba. Jika kita berhasil, saya akan mendapatkan kartu truf yang menakutkan. Long Chen tidak membuang waktu lagi untuk meyakinkan Evil Moon. Dia berlari langsung ke pintu. Semua makhluk hidup yang menyerang alam Netter Pasej mundur. Pemandangan Long Chen membunuh makhluk hidup yang kuat itu sebelumnya telah mengejutkan mereka. Tak satupun dari mereka berani melawan dia. Begitu Long Chen cukup dekat, dia melompat dan mulai berlari di sepanjang pintu untuk naik lebih tinggi. Dia hanya mencapai paku setelah setengah dari waktu yang dihabiskan sebatang dupa. Hanya setelah dia ada di sana dia menyadari paku pintu itu bahkan lebih besar dari yang dia pikirkan. Paku pintu tunggal ini memiliki diameter ribuan meter. Di depan paku ini, Long Chen seperti capung yang mencoba mengguncang pohon. Evil Moon menusuk celah antara paku dan pintu. Long Chen perlahan mulai mendorong. Evil Moon, kamu baik-baik saja. Jangan khawatir, meskipun saya belum memulihkan kekuatan saya, tubuh saya cukup keras, kata Evil Moon. Long Chen mulai menggunakan kekuatan penuhnya, memaksa paku keluar dari pintu. Saat dia meningkatkan kekuatannya, paku itu mulai bergetar. Makhluk hidup itu menatap tanpa kehidupan pada tindakan Long Chen. Ketika mereka melihat bahwa dia ingin membuka pintu, mereka semua berubah menjadi hijau dan mulai berteriak. Itu benar-benar mungkin. Long Chen melihat bahwa paku itu mulai naik perlahan. Namun, saat paku perlahan naik, gerbang neraka mulai bergetar. Pada saat yang sama, kekuatan surgawi runtuh. Semua makhluk hidup melarikan diri untuk hidup mereka. Long Chen, kupikir, kita harus membiarkannya pergi. Saya merasa pusing, teriak Evil Moon. Kami akan menyelesaikannya dalam satu ledakan. Long Chen berteriak, dan dia mengaktifkan cincin surgawi dan armor pertempuran bintang lima. Ledakan. Dunia bergetar saat paku besar terbang keluar dari gerbang neraka. Saat itu, aura mengamuk datang dari dalam gerbang neraka. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi dunia. Retakan kecil dari kedua pintu itu terbuka lebih lebar. Apakah monster akan keluar? Saat itu, Long Chen merasakan kedinginan karena semacam energi terkunci padanya. Petir menyambar di kakinya dan sayap petir muncul di punggungnya. Dia melemparkan paku ke ruang kekacauan utama dan melarikan diri. Sebuah tangan besar tiba-tiba keluar dari gerbang neraka dan meraih ke arah Long Chen. He he, bye. Namun, Long Chen terlalu cepat. Dia mencapai pusaran air dalam sekejap dan lari menaiki tangga dekat Danau Hitam. Tangannya meleset. Saat Long Chen berpikir bahwa bahaya telah berlalu, tangan itu mengular dari bawah dan meraihnya lagi. Bisa melengkung seperti ini, Long Chen menjerit kaget dan menebas Efil Moon karenanya. Ledakan, Long Chen dikirim terbang ke atas air terjun. Dia batuk seteguk darah, merasa seperti tubuhnya akan hancur. Dia tidak bisa menahan keterkejutan. Tangan itu berisi hukum dunia ini. Kekuatannya tidak dapat memblokirnya. Awalnya, pergi dari bawah ke atas akan membutuhkan waktu lama, tetapi berkat serangan itu, dia terbang seperti bintang jatuh. Meminjam kekuatannya, dia mulai melarikan diri di sepanjang batang kayu. Namun, tangan besar itu mengikutinya, sekali lagi membanting ke arahnya. Itu terlalu besar untuk dihindari. Long Chen meraung marah dan menyerang, namun, citra pedangnya meledak, dan dia batuk darah sekali lagi. Bagaimana benda ini bisa begitu kuat? Amarah Long Chen. Bagaimana tidak bisa sekuat itu? Itu diringkas oleh hukum di tempat ini. Itu tidak akan berhenti sampai membunuhmu, kata Efil Moon kesal. Long Chen berulang kali dipukul mundur oleh tangan. Dia berulang kali batuk darah. Namun, serangannya juga meningkatkan kecepatan Long Chen. Dia segera melihat jembatan di depannya. Sedikit lagi, harapan muncul di mata Long Chen. Selama dia kembali ke gerbang, dia akan bisa meninggalkan dunia bawah. Ledakan. Long Chen memblokir sekali lagi dan dikirim terbang dengan tangan besar. Kali ini, dia menabrak salah satu monstrositas di jembatan. Keduanya jatuh kembali. Mata monster itu tiba-tiba berubah tajam, dan Rune berputar di sekitarnya saat menyerang Long Chen. Long Chen segera meraih rantainya dan menamparkan wajahnya dengan kejam, juga mengambil rantai darinya. Rantai itu berubah menjadi Rune Dewa yang menyerangnya seperti jutaan ular berbisa. Mereka sebenarnya bukan rantai yang sebenarnya. Api yang mengamuk membakar surga. Api emas meledak keluar dari dirinya, membakar Rune di sekitarnya menjadi abu. Adapun tangan besar, itu kembali, menyerang lagi. Sepertinya itu benar-benar tidak akan berhenti sampai dia mati. Long Chen tidak punya waktu untuk menghadapinya. Dia lari, nyaris tidak menghindari serangannya. Serangannya akhirnya menghancurkan jembatan. Long Chen melarikan diri secepat yang dia bisa. Dia dengan cepat melihat banyak gerbang terbuka dalam kegelapan. Dia sudah menentukan yang mana orang tua itu, dan saat dia akan berlari, dia berhenti. Dia diikuti oleh tangan besar itu. Bagaimana jika ketika dia melarikan diri, tangan itu menghancurkan gerbang lelaki tua itu. Maka orang tua itu tidak akan bisa kembali. Sial, kenapa aku tidak memikirkan masalah ini? Long Chen kesal. Dia tidak bisa melewati gerbang lain, karena begitu dia melakukannya, dia akan memasuki tubuh orang itu. Siapa yang tahu apakah gerbang ini akan mengarah ke tubuh manusia atau iblis? Bagaimana jika mereka mengarah ke medan bintang yang sama sekali berbeda? Satu kesalahan, dan dia tidak akan pernah bisa kembali ke benua surga bela diri. Tangan itu sekali lagi membanting ke arahnya. Long Chen memblokirnya lagi, tapi kali ini, tulangnya hampir hancur. Dia merasa seperti dia mencapai batasnya. Apa yang saya lakukan? Jantung Long Chen berdebar kencang. Tidak ada pilihan lain. Dia hanya bisa memilih pintu secara acak. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melibatkan orang tua itu. Tepat ketika dia bersiap untuk memilih gerbang secara acak untuk dilalui, fluktuasi datang dari ruang sekitarnya. Gerbang baru terbuka, dan seorang tetua berjalan keluar. Ketika Long Chen melihat jubah tetua itu, dia hampir menangis karena gembira. Orang tua ini benar-benar datang pada saat yang tepat. Orang tua, aku akan meminjam gerbangmu. Terima kasih banyak. Tetua itu baru saja memasuki dunia bawah dan bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi ketika dia ditangkap oleh Long Chen dan dilempar ke kejauhan. Pada saat yang sama, Long Chen menyerbu ke gerbangnya. Long Chen. Penatua mengenakan jubah jalan rusak. Dia hanya mengenali Long Chen setelah dia disingkirkan. Dia baru saja mengenali Long Chen ketika dia hancur berkeping-keping oleh tangan. Tangan itu menghantam gerbangnya, menghancurkannya. Namun, Long Chen telah lenyap. Bab 1612, Patriark Tua Long Chen. Kegelapan sudah familiar. Pada saat gerbang dihancurkan, Long Chen sudah lolos melewatinya. Mi. Long Chen menghela nafas lega. Itu benar-benar berbahaya pada akhirnya. Dia hampir melakukan kesalahan besar. Tangan besar itu adalah perwujudan dari hukum dunia bawah. Sekarang setelah dia pergi, itu juga akan lenyap. Gerbang orang tua itu akan baik-baik saja. Long Chen, apakah kamu ingat bagaimana kamu melarikan diri dari api penyucian pada akhirnya? Tanya Efil Moon tiba-tiba. Ah, kamu tahu? Aku benar-benar tidak ingat. Saya ditangkap oleh rantai ketika mencoba untuk mengambil mayat naga jahat api penyucian. Saya ingat berjuang dan tidak bisa lepas dari rantai. Dan kemudian, lalu kepalaku kosong. Ingatanku berikutnya muncul di luar gerbang neraka. Apa yang terjadi di tengah? Tanya Long Chen. Halo, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Tanya Long Chen ketika Efil Moon tidak menjawab. Efil Moon terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, ia berkata, bukan apa-apa. Anda berhasil melarikan diri secara paksa dari api penyucian. Masuk akal jika api penyucian menghapus ingatan itu. Satu-satunya hal yang aneh adalah bahwa itu hanya menghapus sebagian dari ingatan Anda. Ingin tahu? Pada akhirnya, Efil Moon memutuskan untuk menyembunyikan apa yang terjadi pada Long Chen pada akhirnya. Ia merasakan sesuatu, dan setelah mempertimbangkannya, diputuskan bahwa Long Chen tidak boleh mempelajari ini. Itu masuk akal. Siapapun yang kembali dari Neterward akan terhapus ingatannya. Tetapi saya tidak melewati gerbang neraka, jadi saya hanya memiliki sebagian yang terhapus. Tampaknya Neterward benar-benar aneh. Long Chen mengangguk. Mayoritas ahli Neter-Pasage tidak sehebat Ku Jianying. Ku Jianying telah berhasil menyegel sebagian dari ingatannya dan mengeluarkannya, tetapi mayoritas ahli Neter-Pasage memiliki semua ingatan mereka terhapus oleh beberapa energi misterius. Dikatakan bahwa dunia bawah ada di alam Yin, sedangkan dunia kehidupan ada di alam Yang, yang berarti ingatan tentang alam lain harus dihapus. Namun, ini hanya tebakan, dan itulah yang dikatakan semua orang. Tidak ada bukti kuat tentang masalah tersebut. Long Chen, pernahkah kamu merasa dirimu jahat atau sangat jahat? Tanya Evil Moon tiba-tiba. Apa? Apakah Anda salah minum obat pagi ini? Bukankah kamu adalah senjata jahat yang telah membantai banyak orang? Apakah kamu tidak merasa malu menyebutku jahat? Long Chen tidak bisa berkata-kata. Baiklah, kalau begitu jangan bicarakan itu. Evil Moon menutup mulutnya. Dirasa kemampuan komunikasinya sendiri kurang. Itu tidak bisa menarik informasi berguna apapun dari Long Chen tanpa dia merasakan sesuatu. Evil Moon, kenapa kamu bertingkah aneh? Tanya Long Chen dengan rasa ingin tahu. Tidak apa, aku akan menyerap esensi jiwa naga api penyucian. Saya tidak akan dapat membantu Anda selama ini, jadi cobalah untuk bersikap tenang. Setelah itu, Evil Moon terdiam. Long Chen jelas merasa bahwa kata-kata Evil Moon agak aneh dan tidak sesuai dengan biasanya. Dia akan menanyakan lebih detail ketika tubuhnya bergetar. Long Chen membuka matanya. Dia mendapati dirinya berada di ruangan tertutup. Saat ini, dia adalah sesepuh kurus berambut putih. Saat hukum Neterward hendak membunuhnya, seorang ahli dari jalur rusak telah menyerang ranah Neterpasage. Long Chen langsung mengenali jubahnya. Pada saat itu, dia begitu terharu hingga hampir menangis. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa para ahli jalur rusak juga memiliki sisi yang menyenangkan bagi mereka. Sekarang Long Chen telah melewati gerbang ahli, dia telah memasuki tubuhnya. Yuan spirit ahli itu telah dihancurkan, dan tubuh ini telah menjadi objek tanpa tuan, memungkinkan Long Chen untuk mengendalikannya. Long Chen membuka pintu. Pemandangan yang masuk ke matanya adalah seorang pria dan wanita telanjang yang berkeringat dan membajak sawah. Baik pria maupun wanita adalah ahli bintang kehidupan. Di tengah-tengah membajak, mereka melihat Long Chen masuk. Mereka segera berlutut di tanah, gemetar ketakutan. Wanita itu sangat ketakutan. Salam, Patriark. Long Chen langsung menekan jari ke kepala pria itu. Panah petir menembus kepalanya, membunuhnya. Arus informasi mengalir melalui pikirannya. Long Chen mengetahui bahwa pemilik tubuh yang dia tinggali bernama Zhao Manchu. Dia adalah Patriark tua dari Sekte Roh Jahat, sementara pria yang baru saja dia bunuh adalah pemimpin Sekte baru dari Sekte Roh Jahat. Sedangkan untuk wanita, itu agak menarik. Dia adalah murid Zhao Manchu dan kuali kultifasinya ganda. Namun, hanya hari ketiga setelah dia mengasingkan diri untuk menyerang alam Netter Passage, dia berakhir dengan pemimpin Sekte baru. Para ahli yang menyerang ranah Netter Passage akan membutuhkan setidaknya tiga bulan untuk berhasil. Beberapa bahkan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Mereka berdua tidak pernah menyangka Patriark lama mereka akan kembali secepat itu. Segalanya agak kacau sekarang. Long Chen menepuk dahi dirinya sendiri. Dia tidak menyangka hantu tua ini masih memiliki daya tembak seperti itu pada usia seperti itu. Namun, Patriark tua tidak tahu bahwa ada orang lain yang telah memberinya topi hijau. Patriark, jangan bunuh aku. Tolong, pikirkan tahun-tahun saya menghadiri Anda. Petik 2 Long Chen menunjuk satu jari lagi, membunuhnya. Jika Anda tahu hidup itu sangat berharga, mengapa Anda begitu mudah mengambil nyawa orang lain? Long Chen menghela nafas. Jika mereka bukan dari jalur rusak, dia tidak akan membunuh mereka. Apakah mereka ingin memberikan topi hijau kepada hantu tua ini atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, tangan sang jalan yang rusak berlumuran darah dari sang jalan yang benar. Jika itu hanya darah dari jalan yang benar, dia tidak akan terlalu peduli. Lagipula, jalan yang benar juga tidak memiliki banyak orang baik. Namun, langkah pertama jalur rusak dalam jalur kultivasi mereka adalah membunuh rakyat jelata yang tidak bersalah dan menggunakan darah mereka sebagai bukti keyakinan mereka terhadap dewa rusak mereka. Itu adalah sesuatu yang Long Chen tidak bisa terima. Jadi dia tidak merasa bersalah membunuh mereka. Long Chen memasuki istana yang lebih besar dari kamarnya. Duduk di singgah sana, dia berteriak, semua tetua inti harus datang untuk pertemuan darurat. Seluruh sekter roh jahat terguncang. Tak satupun dari anggotanya bisa memahami bagaimana Patriark lama mereka keluar begitu cepat dari pengasingannya. Salam, Patriark. Hanya dalam sedikit, lebih dari 70 tetua inti berkumpul. Dari orang-orang ini, setengahnya adalah ahli bintang kehidupan. Sekter roh jahat ini pasti sangat kuat. Kalian berdua pergi dan seret kedua orang buas itu ke dalam, perintah Long Chen dengan dingin. Semua ekspresi sesepu aneh. Dua dari mereka masuk ke belakang istana dan keluar dengan dua mayat. Semua orang kaget, tapi tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Biarku beritahu, suasana hatiku sedang buruk, suasana hati yang sangat buruk, kata Long Chen dengan murung. Para sesepuh diam karena ketakutan. Jika hal seperti itu terjadi pada seseorang, mereka juga akan berada dalam suasana hati yang buruk. Mereka hanya berdoa agar kemarahan Bapak bangsa tidak menimpa mereka. Katakan padaku, apa yang terjadi selama aku berada dalam pengasingan? Tanya Long Chen. Melaporkan kepada Patriark Tua, seorang utusan dari Pilvali datang kemarin untuk membahas sesuatu dengan pemimpin sekte. Dia belum pergi. Lapor seorang pena tua. Sebenarnya, Long Chen sudah tahu tentang ini dari pencarian jiwa pemimpin sekte baru. Dia sengaja meminta sebagai penutup. Setelah pertempuran di Grand Han, Ku Jianying telah melepaskan para ahli dari jalur rusak sehingga mereka dapat menyampaikan kabar kepada para petinggi dari jalur rusak agar tidak digunakan oleh Pilvali. Sejak saat itu, jalur rusak menjadi jauh lebih tenang. Jalan yang rusak tidak dipimpin oleh orang bodoh. Setelah digunakan begitu lama dan menderita kerugian seperti itu, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Pilvali sendiri belum mengeluarkan kekuatan aslinya dan hanya menggunakan orang lain. Pada akhirnya, mereka mundur seperti penyu ke dalam cangkangnya. Itu membuat jalur rusak sangat tidak puas dengan Pilvali. Itulah mengapa berbagai kekuatan besar dari jalur rusak tidak memiliki keinginan untuk bekerja dengan Pilvali lagi. Kerja sama mereka telah menyebabkan jalur korupsi menderita kerugian besar. Sebelumnya, kerugian itu diam-diam dibayar kembali dengan Pilobat dari Pilvali. Namun, sejak masalah Tuan Long San, persediaan Pilobat mereka juga menjadi ketat. Akibatnya, jalur rusak tidak ingin bekerja dengan mereka lagi. Namun, Pilvali benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Mereka telah memanfaatkan saat Zhao Manchu menyerang alam Netter Pasej untuk merayu pemimpin sekte baru. Bawa dia kemari, teriak Long Chen. Sangat cepat, seorang tetua yang mengenakan jubah Pilvali masuk. Ketika Long Chen melihatnya, dia sedikit menyipitkan matanya. Hal yang tidak bisa dia pahami adalah dia mengenali sesepu ini. Dia adalah salah satu tetua agung Pilvali. Namun, dia termasuk golongan konservatif. Bukankah vaksi konservatif seharusnya fokus pada perkembangan yang tenang dan tidak mengganggu dunia luar. Namun, dia benar-benar berlari untuk membentuk hubungan dengan sekte roh jahat. Salam, pemimpin sekte Zhao. Elder Pilvali menangkupkan tinjunya ke arah Long Chen dengan senyum tipis. Dia tampak sangat santai. Long Chen tersenyum dingin. Ada apa dengan senyuman itu? Apakah Anda melacurkan diri sendiri? Seseorang datang pukul dia, pukul dia sampai dia mati. Petik 2 Ketika Long Chen memberi perintah, tidak ada yang bisa mempercayai telinga mereka. Mereka memandang patriark mereka dengan kaget. Apakah dia sudah gila? Dia ingin membunuh salah satu tetua agung Pilvali. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Teriak Grand Elder. Saya sudah mengatakan bahwa saya sedang tidak dalam mood yang baik. Siapapun yang berani melawan perintah saya akan dieksekusi. Kalian semua bisa memilih siapa yang lebih kalian pilih untuk mati, dia atau kalian, Raung Long Chen. Mati, para sesepu itu tidak ragu-ragu lagi dan menyerang Grand Elder Pilvali. Kamu sudah gila. Grand Elder meraung, dan api meledak keluar dari dirinya. Namun, ada terlalu banyak orang di sini. Setelah memblokir satu serangan, dia melarikan diri keluar istana. Aktifkan formasi besar. Jangan biarkan dia lari. Teriak seorang tetua. Formasi pelindung besar langsung diaktifkan, dan Grand Elder Pilvali tiba-tiba berubah menjadi kura-kura di dalam toples. Dia dikepung oleh lebih dari 30 ahli bintang kehidupan. Menyegarkan, benar-benar menyegarkan. Perasaan bermain orang sampai mati benar-benar bagus. Long Chen menyaksikan Grand Elder yang suci dipaksa untuk lari dengan menyedihkan. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Siapapun yang membunuhnya akan menjadi pemimpin sekte baru. Melihat bahwa semuanya tidak cukup hidup, Long Chen menambahkan beberapa bumbu ekstra. Bab 1613, Penipu Grandmaster Long Chen sekarang memiliki gelar patriark tua dari sekte roh jahat. Melihat melalui ingatan pemimpin sekte yang baru saja dia bunuh, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Zhao Man Kun ini benar-benar tidak beruntung. Saat umur panjangnya hampir habis, dia berhasil memahami hidup dan mati, mencapai nether passage setengah langkah. Setelah satu tahun mempersiapkan diri, dia telah membuat tekad untuk menyerang alam nether passage. Namun, dia baru saja melangkah ke dunia bawah ketika dia dibunuh oleh Long Chen, dan tubuhnya diambil alih oleh roh Yuan Long Chen. Namun, ini secara teknis bukan milik karena dia tidak dapat menggunakan energi Zhao Man Kun. Dia hanya bisa menggunakan energinya sendiri di dalam tubuh ini. Dia tidak bisa mengaktifkan teknik jalur rusak. Kepemilikan membutuhkan waktu lama untuk stabil, dan hal itu akan menyebabkan Yuan spiritnya beradaptasi dengan tubuh ini. Kemudian ketika dia kembali ke tubuh aslinya, itu akan terasa tidak wajar. Meskipun memiliki tubuh Zhao Man Kun akan memungkinkan Long Chen menggunakan status orang tua ini untuk melakukan banyak hal, misalnya secara pribadi melakukan perjalanan ke Pilfali, ras kuno, aliansi keluarga kuno, Suan Bis, menghasilkan uang, membunuh beberapa orang. Dan melampiaskan amarah, tidak ada gunanya dalam jangka panjang. Itulah mengapa Long Chen hanya mengendalikan tubuh fisik. Jika pertarungan nyata dimulai, dia akan diekspos. Namun, bahkan jika dia tidak bisa bertarung secara pribadi, hanya kulit ini yang cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Misalnya, membuat penatua agung Pilfali ini terbunuh. Ketika Long Chen mengatakan bahwa siapapun yang membunuhnya akan menjadi pemimpin sekte baru, mata semua ahli bintang kehidupan itu memerah. Meskipun Grand Elder itu kuat dan dikelilingi oleh api yang kuat, dia adalah seorang alkemis, bukan pembudidaya api. Hanya dalam beberapa detik, dia dikelilingi oleh bahaya di semua sisi. San Man Kun, kamu sudah gila. Apakah Anda tahu konsekuensinya? Raung Grand Elder, dia tidak dapat memahami mengapa Patriark Tua Sekte Roh Jahat akan bertindak seperti ini. Bodoh! Anda menyihir murid saya saat saya menyerang alam Netropasage, ingin benar-benar menjungkir balikan Sekte Roh Jahat saya. Jika saya tidak memberikan pelajaran yang keras kepada Pilfali Anda, tidakkah Anda akan mulai berpikir bahwa seluruh jalur rusak adalah anjing Anda? Kalian semua, mulailah menggunakan kekuatan nyata. Kalian semua pengecut. Bahkan sekarang, kamu tidak berani membunuhnya. Kamu hal-hal yang tidak berguna, jika kamu tidak mulai bertarung dengan serius, kamu akan menyesalinya. Teriak Long Chen dengan marah. Dia telah memperhatikan bahwa meskipun para ahli yang rusak ini tampak bertarung dengan sengit, mereka semua menahan diri. Mereka jelas ingin menangkap Pilfali Grand Elder hidup-hidup daripada membunuhnya. Bagaimanapun, seorang penatua agung adalah posisi yang sangat penting di Pilfali. Mereka takut. Namun, setelah teriakan Long Chen, orang-orang ini mengatupkan gigi. Salah satu dari mereka mengangkat pedangnya, dan cahaya berwarna darah meledak darinya, berubah menjadi tengkorak yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Grand Elder. Penatua agung itu mengangkat penghalang api, tetapi tengkorak itu meledakan lubang besar melalui mereka. Saat pertahanannya terkoyak, ahli korupsi lainnya tidak ragu-ragu. Mereka menyerang. Pada saat ini, terungkap betapa ganasnya para ahli jalur rusak. Dengan pertahanannya yang rusak, yang lain semua melancarkan serangan pembunuhan terkuat mereka. Grand Elder langsung dimusnahkan dalam tubuh dan jiwa. Baik, seseorang harus tegas dan tegas. Jika Anda ragu-ragu atas segalanya, pencapaian apa yang mungkin Anda miliki. Jika Anda selalu menunggu untuk melihat apa yang dilakukan orang lain sebelum Anda bertindak, Anda bahkan tidak akan dapat mengambil omong kosong saat masih hangat. Anda, ya Anda, Anda adalah pemimpin sekte berikutnya. Long Chen menunjuk ke arah penatua rusak yang telah menyerang dengan kekuatan penuh lebih dulu. Penatua itu sangat senang dan dengan tergesa-gesa berlutut dan melakukan koutau. Sesepuh lainnya memegang bagian dari mayat tetua agung. Orang yang memegangi kepalanya tidak bisa menahan kekecewaan. Dia mengira bahwa dia akan menjadi pemimpin sekte berikutnya. Huff, kamu tidak menyukainya. Seorang pemimpin sekte harus memiliki visi dan keberanian yang lebih jauh. Tanpa keberanian itu, apa yang mungkin bisa Anda capai? Kesempatan ada tepat di depan Anda, tetapi Anda membiarkannya berlalu begitu saja. Katakan padaku, bagaimana mungkin aku bisa memberikan sekte itu padamu? Long Chen memandangi sesepuh dengan kekecewaan. Ajaran patriark benar. Sesepuh itu buru-buru membungkuk. Kata-katanya benar, semuanya ragu-ragu. Hanya saja salah satu dari mereka selangkah lebih cepat dari yang lain. Akibatnya, satu langkah itu membuatnya menjadi pemimpin sekte. Statusnya langsung terangkat jauh di atas mereka. Semuanya, kembali ke istana. Long Chen perlahan berjalan kembali dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya dan duduk di singgah sana. Gerbang ditutup rapat, dan formasi diaktifkan untuk mengubahnya menjadi ruang terbatas. Tidak ada orang lain yang bisa mendekat. Tetua yang merupakan pemimpin sekte masa depan dengan hormat berdiri di sisi Long Chen. Itu pertanda status barunya. Ketika Long Chen tidak hadir, semua orang harus mendengarkannya. Meskipun dia ingin menyembunyikannya dan bertindak rendah hati, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Baru saja, dia berdiri bersama yang lainnya. Sekarang, dia berdiri di samping Sang Patriark. Mengatakan yang lain tidak cemburu adalah kebohongan. Namun, apa yang dapat mereka lakukan? Jangan salahkan Patriark Anda karena tidak memberi Anda kesempatan. Anda semua memiliki kesempatan ini, tetapi Anda ragu-ragu, membiarkan satu orang menangkapnya. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan lain. Selama Anda bisa memegangnya, meskipun Anda tidak akan dapat dipromosikan menjadi pemimpin sekte, saya jamin Anda dapat dengan mudah memahami hidup dan mati ketika Anda mencapai puncak ranah bintang kehidupan. Saya akan dengan mudah mempromosikan Anda ke Nether Passage setengah langkah, kata Long Chen. Apa? Semua sesepuh terkejut. Bagaimana bisa begitu mudah untuk beralih dari puncak Lifestar ke Nether Passage setengah langkah? Mungkin kamu tidak percaya padaku. Memang benar, di belahan dunia lain, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Namun, saya bisa. Petik 2. Long Chen melambaikan tangannya, dan rantai hitam tebal muncul. Semua sesepuh mengeluarkan teriakan kaget dan mundur saat itu menabrak tanah. Mereka tidak merasakan tekanan apapun dari rantai itu, tapi mereka merasakan aura kematian yang kuat yang membuat mereka secara naluriah menjauhkan diri darinya. Sepertinya terlalu dekat akan menyebabkan kekuatan hidup mereka membusuk. Ini adalah Semua sesepuh tercengang. Beberapa dari mereka adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan atau ribuan tahun, tetapi bahkan orang-orang yang berpengalaman seperti mereka tidak dapat mengenali dari bahan apa rantai ini terbuat. Rantai ini adalah harta tak ternilai yang saya peroleh dari dunia bawah. Selama basis kultivasi Anda mencapai puncak bintang kehidupan, Anda dapat memahami esensi kematian yang sebenarnya dengan mengikat diri Anda dengan rantai ini. Anda akan dapat mengalami proses dari hidup menjadi mati, dari mati menjadi hidup. Setelah beberapa kali, Anda akan memahami kehidupan dan kematian secara alami, kata Longchen. Kamu benar-benar penipu. Jika mereka mengikat diri mereka dengan rantai ini, baik saya percaya bagian tentang mengalami pergi dari hidup ke mati, tapi bagian mati ke hidup. Benar-benar tidak masuk akal. Petik 2 Saat Longchen menipu orang-orang ini, Evil Moon tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Rantai ini adalah senjata salah satu skinner dari Purgatory. Energi kematian yang berasal darinya akan menjamin bahwa siapapun yang menyentuhnya akan mati. Sekarang kamu ingin bicara, bukankah kamu bilang kamu akan mengasingkan diri? Amarah Longchen. Dengan mengasingkan diri, maksudku aku sibuk menyerap energi dan tidak bisa membantumu bertarung. Itu tidak berarti saya harus tutup mulut, kata Evil Moon dengan acuh tak acuh. Huff. Longchen mengabaikannya. Dia memegang rantai di tangannya, karena tubuh ini sudah mati, sementara Yuan spiritnya tidak takut padanya. Dia melanjutkan. Rantai ini berasal dari dunia bawah dan memungkinkan seseorang mengalami siklus hidup dan mati. Namun, jangan mulai bermimpi terlalu dini. Rantai hanya menjamin bahwa Anda dapat memahami hidup dan mati. Adapun untuk bertahan hidup di dunia bawah, itu akan menjadi keberuntungan Anda. Adapun saya, apakah Anda semua tidak memperhatikan bahwa fluktuasi Yuan spirit saya benar-benar berbeda dari sebelumnya? Petik 2. Mungkinkah? Patriark, kamu sudah menjadi ahli Netter Passage. Para tetua berteriak kaget. Hahaha, Longchen tidak menjawab dan malah tertawa. Adapun apa artinya itu, dia menyerahkannya pada mereka. Tawa misterius ini mengejutkan para sesepu ini, sekaligus menyenangkan mereka. Mengabaikan ranah Netter Passage, hanya ranah Netter Passage setengah langkah yang tidak akan berani dicapai oleh ahli bintang kehidupan yang tak terhitung jumlahnya bahkan dalam mimpi mereka. Jadi, biarkan aku memberitahumu. Di masa depan, Pilfali hanya akan menjadi kentut. Dengan rantai ini, dalam waktu kurang dari seratus tahun, sekter roh jahat kami dapat memunculkan lebih dari seratus ahli Netter Passage. Ahli Netter Passage setengah langkah akan berjumlah ribuan. Pada saat itu, kita akan menyatukan jalan yang rusak dan menggulingkan jalan yang benar. Benua bela diri surga akan menjadi milik kita. Adapun Pilfali, siapa yang peduli. Petik 2. Kata-kata Longchen mengejutkan dan menyenangkan para sesepu ini, serta menginspirasi mereka. Keberuntungan ini benar-benar datang secara tiba-tiba. Namun, hanya ada satu rantai, dan itu akan menjadi harta rahasia sekter roh jahat kita. Tidak ada yang bisa menyebarkan berita itu melewati tembok ini, jika tidak. Ekspresi Longchen tiba-tiba berubah dingin. Patriark, jangan khawatir, kami akan menambahkan kenangan ini ke segel dewa yang rusak sehingga tidak ada yang bisa mempelajarinya. Teriak seorang tetua. Baik, Anda cukup pintar, kemudian mari kita bahas rencana untuk mendominasi benua surga bela diri dalam seratus tahun. Mayoritas dari Anda berada di ranah bintang kehidupan, dan selama Anda memiliki sumber daya yang cukup, Anda dapat dengan cepat mencapai Netter Passage setengah langkah. Namun, saya tidak ingin hanya Anda yang maju. Saya ingin semua orang maju secara kolektif dan terus menerus dari waktu ke waktu. Untuk melakukan itu membutuhkan satu hal, uang dan banyak darinya. Itu sebabnya kalian semua harus mendengarkan dengan baik. Sekte roh jahat kita membutuhkan uang, jadi kalian semua harus meminjam uang dari semua sekte menggunakan nama sekte roh jahat. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat bunganya. Satu-satunya hal yang penting adalah berapa banyak uang yang bisa Anda dapatkan. Bahkan jika mereka menginginkan item surgawi kita sebagai jaminan, bahkan jika mereka menginginkan IOU pribadi dariku, tidak apa-apa. Ini disebut meminjam ayam untuk mendapatkan telur. Kami akan menggunakan uang mereka untuk meningkatkan kekuatan kami, dan dalam seratus tahun, benua surga bela diri akan menjadi milik kami. Pada saat itu, hehehe, apakah kita masih perlu mengembalikan uang itu? Hal terpenting sekarang adalah mengumpulkan uang sebanyak mungkin, tetapi ingatlah untuk tidak membeberkan masalah rantai Netterward kepada siapapun. Saya akan memutuskan pesanan apa yang Anda dapat untuk maju ke Netter Passage setengah langkah berdasarkan berapa banyak uang yang bisa Anda dapatkan. Tentu saja, yang pertama akan menjadi pemimpin sekte baru, tetapi peringkat lainnya terserah Anda semua. Saya juga harus memberi tahu Anda bahwa semakin banyak Anda berkontribusi dan semakin banyak uang yang Anda kumpulkan, semakin besar posisi Anda di masa depan. Anda sudah melewatkan satu kesempatan, jadi jika Anda melewatkan kesempatan kedua ini, tidak ada yang bisa membantu Anda. Pergilah. Kami akan menggunakan uang mereka untuk meningkatkan kekuatan kami, dan dalam seratus tahun, benua surga bela diri akan menjadi milik kami. Pada saat itu, hehehe, apakah kita masih perlu mengembalikan uang itu? Hal terpenting sekarang adalah mengumpulkan uang sebanyak mungkin, tetapi ingatlah untuk tidak membeberkan masalah rantai Netterward kepada siapapun. Saya akan memutuskan pesanan apa yang Anda dapat untuk maju ke Netterpasej setengah langkah berdasarkan berapa banyak uang yang bisa Anda dapatkan. Tentu saja, yang pertama akan menjadi pemimpin sekte baru, tetapi peringkat lainnya terserah Anda semua. Saya juga harus memberi tahu Anda bahwa semakin banyak Anda berkontribusi dan semakin banyak uang yang Anda kumpulkan, semakin besar posisi Anda di masa depan. Anda sudah melewatkan satu kesempatan, jadi jika Anda melewatkan kesempatan kedua ini, tidak ada yang bisa membantu Anda. Pergilah. Kami akan menggunakan uang mereka untuk meningkatkan kekuatan kami, dan dalam 100 tahun, benua surga bela diri akan menjadi milik kami. Pada saat itu, he he, apakah kita masih perlu mengembalikan uang itu? Hal terpenting sekarang adalah mengumpulkan uang sebanyak mungkin, tetapi ingatlah untuk tidak membeberkan masalah rantai Netterward kepada siapapun. Saya akan memutuskan pesanan apa yang Anda dapat untuk maju ke Netterpasej setengah langkah berdasarkan berapa banyak uang yang bisa Anda dapatkan. Tentu saja, yang pertama akan menjadi pemimpin sekte baru, tetapi peringkat lainnya terserah Anda semua. Saya juga harus memberitahu Anda bahwa semakin banyak Anda berkontribusi dan semakin banyak uang yang Anda kumpulkan, semakin besar posisi Anda di masa depan. Anda sudah melewatkan satu kesempatan, jadi jika Anda melewatkan kesempatan kedua ini, tidak ada yang bisa membantu Anda. Pergilah. Pada saat itu, he he, apakah kita masih perlu mengembalikan uang itu? Hal terpenting sekarang adalah mengumpulkan uang sebanyak mungkin, tetapi ingatlah untuk tidak membeberkan masalah rantai Netterward kepada siapapun. Saya akan memutuskan pesanan apa yang Anda dapat untuk maju ke Netterpasej setengah langkah berdasarkan berapa banyak uang yang bisa Anda dapatkan. Tentu saja, yang pertama akan menjadi pemimpin sekte baru, tetapi peringkat lainnya terserah Anda semua. Saya juga harus memberitahu Anda bahwa semakin banyak Anda berkontribusi dan semakin banyak uang yang Anda kumpulkan, semakin besar posisi Anda di masa depan. Anda sudah melewatkan satu kesempatan, jadi jika Anda melewatkan kesempatan kedua ini, tidak ada yang bisa membantu Anda. Pergilah. Pada saat itu, he he, apakah kita masih perlu mengembalikan uang itu? Hal terpenting sekarang adalah mengumpulkan uang sebanyak mungkin, tetapi ingatlah untuk tidak membeberkan masalah rantai Netterward kepada siapapun. Saya akan memutuskan pesanan apa yang Anda dapat untuk maju ke Netterpasej setengah langkah berdasarkan berapa banyak uang yang bisa Anda dapatkan. Tentu saja, yang pertama akan menjadi pemimpin sekte baru, tetapi peringkat lainnya terserah Anda semua. Saya juga harus memberitahu Anda bahwa semakin banyak Anda berkontribusi dan semakin banyak uang yang Anda kumpulkan, semakin besar posisi Anda di masa depan. Anda sudah melewatkan satu kesempatan, jadi jika Anda melewatkan kesempatan kedua ini, tidak ada yang bisa membantu Anda. Pergilah. Saya akan memutuskan pesanan apa yang Anda dapat untuk maju ke Netterpasej setengah langkah berdasarkan berapa banyak uang yang bisa Anda dapatkan. Tentu saja, yang pertama akan menjadi pemimpin sekte baru, tetapi peringkat lainnya terserah Anda semua. Saya juga harus memberitahu Anda bahwa semakin banyak Anda berkontribusi dan semakin banyak uang yang Anda kumpulkan, semakin besar posisi Anda di masa depan. Anda sudah melewatkan satu kesempatan, jadi jika Anda melewatkan kesempatan kedua ini, tidak ada yang bisa membantu Anda. Pergilah. Saya akan memutuskan pesanan apa yang Anda dapat untuk maju ke Netterpasej setengah langkah berdasarkan berapa banyak uang yang bisa Anda dapatkan. Tentu saja, yang pertama akan menjadi pemimpin sekte baru, tetapi peringkat lainnya terserah Anda semua. Saya juga harus memberitahu Anda bahwa semakin banyak Anda berkontribusi dan semakin banyak uang yang Anda kumpulkan, semakin besar posisi Anda di masa depan. Anda sudah melewatkan satu kesempatan, jadi jika Anda melewatkan kesempatan kedua ini, tidak ada yang bisa membantu Anda. Pergilah. Tidak ada yang bisa membantu Anda. Pergilah. Tidak ada yang bisa membantu Anda. Pergilah. Longchen melambaikan tangannya, dan sesepu itu langsung menghilang dari pandangan saat mereka terbang keluar dari istana. Longchen, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku, Evel Moon, belum pernah melihat orang sepertimu selama bertahun-tahun, desa Evel Moon dengan emosional. Bab 1614, mengumpulkan uang dengan gila. Fakta membuktikan bahwa potensi masyarakat memang tidak terbatas. Selama Anda bisa memberi seseorang target yang mudah didapat, mereka akan mengeluarkan kekuatan yang tak terbayangkan. Tidak diketahui apakah itu karena identitas patriark, atau apakah itu karena keterampilan menipu Longchen begitu hebat, atau mungkin itu kombinasi keduanya, tetapi para sesepu ini yang telah kehilangan kesempatan mereka untuk menjadi sekte baru. Pemimpin semua menjadi gila berjuang untuk kesempatan ini. Tak satupun dari mereka ingin memberikan kesempatan kedua. Setelah kembali ke rumah mereka dan mengumpulkan barang-barang mereka, mereka bergegas ke sekte yang memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Sebagai sesepu sekte, mereka semua memiliki lingkaran teman. Beberapa dari sesepu ini berteman dengan sesepu dari sekte lain. Beberapa bahkan cukup dekat dengan pemimpin sekte tertentu untuk menyebut mereka saudara. Bagaimanapun, sekte roh jahat cukup terkenal di jalur rusak wilayah Suantimur. Kembali ketika Longchen telah menyerbu ke dunia kecil jalur rusak untuk mengambil mata air surga dan bumi mereka, sekte roh jahat telah berkontribusi besar pada kekuatan yang berhasil mengusirnya. Sesepu itu segera pergi ke sekte yang memiliki hubungan paling dekat dengan mereka dan langsung meminta untuk meminjam uang. Mereka takut orang lain akan mengambil inisiatif lebih dulu. Bagaimanapun, Patriar telah mengatakan bahwa sekte roh jahat akan diisi dengan ahli Netterpasej hanya dalam 100 tahun. Tidak peduli berapa banyak mereka meminjam, mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Bahkan suku bunga yang tidak masuk akal pun tidak masalah. Bagaimanapun, mereka meminjam uang atas nama sekte roh jahat dengan dukungan dari patriark mereka. Akibatnya, hampir semua sekte jalur rusak wilayah Suantimur akhirnya dikunjungi oleh setidaknya satu penatua dari sekte roh jahat. Sekte yang tak terhitung jumlahnya meminjamkan uang kepada mereka. Salah satu alasannya adalah karena sekte roh jahat adalah sekte tingkat atas, dan mereka berharap dapat membentuk hubungan yang baik dengan mereka. Selain itu, sekte roh jahat berjanji untuk membayar mereka dengan bunga yang sangat tinggi. Mereka berjanji untuk melipat gandakan investasi mereka dalam 100 tahun. Tidak hanya mereka dapat membentuk hubungan yang baik dengan sekte roh jahat, tetapi mereka juga bisa mendapatkan banyak keuntungan. Di mana orang akan mencari hal yang begitu hebat. Selain itu, sesepuh sekte roh jahat melakukan pinjaman uang mereka dalam kerahasiaan mutlak. Mereka menuntut kepada siapapun mereka meminjam uang untuk merahasiakannya juga. Mereka tidak boleh membocorkan sepatah kata pun tentang apa yang sedang terjadi. Longchen sedang duduk di sekte roh jahat, dengan daftar besar tergantung di dalam istana. Daftar tersebut memeringkat berbagai kontribusi sesepuh. Berapa banyak uang yang mereka kumpulkan tercantum di samping nama mereka. Iya, itu adil, sangat adil. Para sesepuh itu tampaknya menjadi gila karena mereka meminjam uang sebanyak mungkin, menggunakan cara apapun yang diperlukan, dari ancaman hingga janji, semua untuk meningkatkan peringkat mereka sendiri. Beberapa sesepuh bahkan pergi untuk merampok kerabat dan teman dekat mereka, sementara mereka juga membawa semua tabungan mereka sendiri. Longchen duduk di sana, menghabiskan setiap hari menghitung uang. Dia menunggu sesepuh datang, berlutut ke arahnya, dan menawarkan cincin spasial. Setiap kali, Longchen akan menerimanya tanpa wajahnya memerah sama sekali. Pada saat yang sama, dia akan mendorong mereka untuk bekerja lebih keras, bahkan dengan mengatakan bahwa tidak perlu terlalu kaku dalam metode mereka. Metode yang digunakan untuk memperoleh uang tidak menjadi masalah. Yang penting adalah hasilnya, bukan prosesnya. Ketika Longchen mengatakan ini, Evil Moon menjadi tidak bisa berkata-kata. Apakah Anda menyuruh mereka mencuri dan menjarah? Longchen menggelengkan kepalanya. Itu masalah mereka sendiri. Saya telah memberi mereka pisau dapur, tetapi untuk jenis makanan apa yang mereka buat, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2. Cih, kamu memberi mereka pisau lalu mengarahkannya ke kepala orang lain. Jenis makanan apa yang Anda harapkan? Huff, satu-satunya makanan yang kau dapat adalah kepala babi. Petik 2. Seorang master dapat membuka gerbang, tetapi kultivasi tergantung pada orangnya. Dao tidak terbatas dan tergantung pada pemahaman setiap orang. Ambil contoh saya. Saya tidak beruntung, dan saya harus berjuang untuk semua yang saya dapatkan. Namun, saya lebih beruntung dari mereka, meskipun saya berasal dari keluarga miskin, saya memiliki ibu yang hangat dan ayah yang heroik. Mereka tidak mencoba mencuci otak saya. Mereka memberi saya selembar kertas kosong dan membiarkan saya melukis apa yang saya inginkan. Adapun orang-orang ini, sudah tidak ada yang menyelamatkan mereka. Mereka telah dicuci otak oleh apa yang mereka sebut sebagai dewa yang rusak. Mereka bahkan tidak punya pikiran sendiri. Tidak menipu mereka akan mengecewakan tahun-tahun pencucian otak mereka. Saya harus memberi tahu Anda, rekan-rekan jalur rusak semuanya sangat gigih. Mereka kejam pada orang lain dan kejam pada diri mereka sendiri. Itu sebabnya Anda harus menonton. Uang dalam jumlah yang mengejutkan akan segera masuk. Petik 2 Seperti prediksi Long Chen, pada hari kedua, dia menerima tanda terima pertamanya. Ada 10 juta kristal roh, tapi itu baru permulaan. Tetua pertama yang datang untuk memberinya cincin spasial segera bergegas pergi setelah memberinya uang. Pada hari ketiga dan keempat, Long Chen hampir tidak mencatat berapa banyak yang telah mereka hasilkan. Dia menghasilkan begitu banyak sehingga dia hampir lelah merekam semuanya. Saat Long Chen melacak uangnya, pemimpin sekte baru melacak peringkatnya. Pada hari ketujuh, Long Chen telah mengambil 480 juta kristal roh. Sial, aku tidak menyangka bahwa jalan yang rusak menjadi begitu kaya. Long Chen terkejut di dalam, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia hanya terus meningkatkan tekanan pada sesepuh, mengatakan bahwa mereka dapat menggunakan item defined sekte sebagai jaminan. Jika pihak lain tidak mempercayainya, mereka bisa datang ke sekte roh jahat dan dia secara pribadi akan berbicara dengan mereka. Setelah Long Chen memasukkannya ke dalam campuran, ada lusinan pinjaman baru yang disetujui, dan kekayaannya melonjak menjadi 930 juta kristal roh. Setelah tiga hari lagi, Long Chen menemukan bahwa ini sudah mendekati batasnya. Gerakan sekte roh jahat tidak luput dari perhatian. Meskipun mereka telah melakukan semuanya secara diam-diam, tidak mungkin gerakan sebesar itu dapat dilakukan tanpa menimbulkan kecurigaan. Long Chen yakin bahwa tidak akan lama sebelum orang datang untuk menyelidiki. Saat ini, Long Chen membuat keputusan paling bijaksana. Pada malam tanpa bulan dan badai, dia menepuk pantatnya dan pergi. Hilangnya patriark mereka tidak diketahui selama tiga hari sebelum semua ahli sekte roh jahat dilemparkan ke dalam kepanikan. Pada saat itulah petinggi jalur rusak dari wilayah Suan Tengah datang untuk menyelidiki. Jelas gerakan sekte roh jahat telah dilaporkan oleh orang lain. Penyelidikan ini mengungkapkan bahwa sang patriark telah lenyap. Adapun cerita yang Long Chen buat tentang menciptakan ahli netterpasej setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya, itu juga terungkap. Seluruh jalur rusak wilayah Suan Timur menjadi gila. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu. Praktis, semua sekte rusak di wilayah Suan Timur telah meminjamkan uang ke sekte roh jahat. Ketika ahli wilayah Suan Tengah datang untuk menyelidiki, mereka tercengang menemukan bahwa semua uang ini telah dibawa pergi oleh patriark. Banyak orang sekarang memegang IOU di tangan mereka dan tidak tahu siapa yang harus mereka temukan untuk mendapatkan uang tersebut. Semua uang sekte roh jahat telah lenyap juga. Seluruh jalur rusak sangat marah. Sejak jalur rusak didirikan, mereka tidak pernah menemukan hal seperti itu. Para petinggi marah dan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Zhao Mankun. Sial bagi mereka, Long Chen sudah lama menyamarkan tubuh Zhao Mankun dan pergi ke sekte pertempuran pemisahan surga. Ketika dia dekat dengan sekte pertempuran pemisahan surga, dia mengeluarkan yuan spiritnya dan membakar tubuh Zhao Mankun menjadi abu dengan api pembakaran surga. Dia tidak meninggalkan jejak. Kemudian, para petinggi jalur rusak meminta pulau nasib surgawi untuk menghitung nasib Zhao Mankun, hanya untuk mengetahui bahwa dia sudah lama meninggal. Setelah analisis yang cermat, mereka menemukan bahwa dia telah mati bahkan sebelum dia keluar dari pengasingan. Jalan rusak terkejut. Tidak peduli betapa menakjubkannya pulau takdir surgawi, mereka hanya bisa membaca nasib orang yang masih hidup. Orang mati, terutama hal-hal yang berhubungan dengan dunia bawah, tidak mungkin dihitung. Pada akhirnya, masalah ini ditambahkan ke peringkat empat misteri jalan rusak. Bahkan bertahun-tahun kemudian, tidak ada yang berhasil memecahkan misteri ini. Namun, karena Sang Patriark, salah satu tetua agung Pilfali telah terbunuh. Adapun bagaimana Pilfali dan jalur rusak menyelesaikan tagihan itu, hanya mereka yang tahu. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Orang tua itu sedang duduk dengan tenang di depannya. Telapak tangan mereka masih saling menempel. Mata lelaki tua itu masih tertutup, dan auranya telah lenyap. Sepertinya dia telah meninggal. Orang tua, kamu harus kembali. Long Chen berdoa di dalam. Dunia bawah benar-benar berbahaya. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Long Chen dengan hati-hati mundur dari tempat ini. Ini adalah kamar pribadi, dan Heaven Splitting Blade melindunginya. Bahkan ada formasi di luar yang mengisolasinya. Ini adalah tempat teraman di sekte pertempuran pemisahan surga. Long Chen keluar. Para bos menjaga pintu masuk dan segera mulai menanyakan apa yang terjadi. Anak kecil, apa yang terjadi? Bagaimana Yuan Spirit Anda berasal dari luar? Petik 2 Seni gerakan Long Chen mungkin bisa menyembunyikan Yuan Spiritnya dari murid biasa, tapi tidak mungkin dia bisa menyelinap ke ruangan ini dengan tujuh bos yang menjaganya. Long Chen tidak menjelaskan pada saat itu dan telah masuk untuk kembali ke tubuhnya sebelum mengatakan apapun. Sekarang dia keluar, tujuh bos mengerumuninya. Masalah Long Chen memasuki dunia bawah hanya diketahui oleh mereka. Bahkan Bao Bu Ping dan Chang Hao tidak diberitahu. Bukan karena mereka tidak mempercayai mereka, tapi mereka berdua masih muda. Mereka tidak cukup berpengalaman, dan siapa yang tahu apa yang secara tidak sengaja keluar dari mulut mereka. Semuanya berjalan lancar. Long Chen tidak berani memberitahu mereka segalanya. Yang dia katakan hanyalah bahwa dia dan lelaki tua itu telah melewati segalanya sampai ke gerbang neraka dengan lancar. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu seseorang dari jalan rusak bernama Zhao Man Kun, membunuhnya, dan kemudian memasuki tubuhnya melalui gerbangnya. Dia memberikan penjelasan sederhana tentang apa yang telah dia lakukan di jalur korup untuk menipu uang. Kapanpun dia ingin menyebutkan apa yang sebenarnya terjadi di api penyucian, Long Chen merasakan sedikit kegelisahan, jadi dia tidak menyebutkannya pada akhirnya. Jenis kegelisahan ini tidak berasal dari dirinya sendiri, itu adalah kegelisahan bagi tujuh bos. Dia sekarang menyadari setidaknya satu batasan yang mengikatnya, keberadaan yang dikenal sebagai karma. Jika dia memberi tahu mereka tentang segalanya, kemungkinan besar itu akan merugikan mereka. Hahaha! Anak kecil, kamu punya bakat. Jalan yang rusak benar-benar telah ditipu. Tujuh bos menangis air mata tawa ketika mereka mendengar tentang bagaimana Long Chen telah menipu jalan yang rusak. Itu pasti memuaskan. Mungkin hanya seseorang seperti Long Chen yang akan memikirkan penipu seperti itu. Ini bahkan lebih baik daripada meretas mereka dengan pisau, puji bos keempat. Meskipun penipu Long Chen tidak akan menyebabkan jalur rusak wilayah Suanti meruntuh, itu bisa dihitung setidaknya memberi mereka pukulan serius. Murid baru pasti akan tertinggal jauh di belakang yang lain. Uang memang hal yang paling menakutkan. Hehe! Sekte Suantian Dao membutuhkan uang untuk membangun kembali. Saya tidak punya pilihan. Long Chen tertawa nakal. Jangan biarkan itu sampai ke kepalamu. Cepat kembali, Anda sudah mengasingkan diri selama dua bulan. Sehari sebelum kemarin, saya mendengar bahwa konstruksi Suantian Dao Sekte sudah terhenti. Mereka mungkin kehabisan uang, kata bos Bao. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Long Chen mengucapkan selamat tinggal kepada para bos. Tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Chang Hao atau Bao Bu Ping, dia mulai bergegas ke Sekte Suantian Dao. Bab 1615, Sebuah Pagehan Baru sekarang Long Chen mengetahui bahwa sudah dua bulan di dunia luar sejak dia memasuki dunia bawah. Pada saat dia kembali ke Sekte Suantian Dao, bentuk dasar bangunan telah muncul. Banyak gunung megah sudah didukung oleh formasi. Meski mereka masih mandul, banyak hal mulai terbentuk. Namun, saat kembali, ia hanya melihat sebagian ahli masih bekerja. Pembangunan di banyak tempat terhenti. Long Chen, tujuanmu ini terlalu besar. Li Tian Xuan memandang Long Chen dengan ekspresi yang rumit. Sebagai Master Xuan, merekonstruksi Sekte Suantian Dao adalah tanggung jawabnya. Namun, rencana Long Chen untuk rekonstruksi terlalu besar. Hanya setelah konstruksi dimulai, mereka menyadari bahwa biayanya akan lebih besar dari yang mereka perkirakan. Tidak ada satu area pun yang tidak membutuhkan lebih banyak uang. Hanya meletakkan fondasi dasar ini dan menyelesaikan area kultivasi dan pelatihan untuk para murid telah menghabiskan uang sebanyak tabungan sekte tertinggi manapun. Menyelesaikan tempat pelatihan untuk sementara dapat menenangkan hati para murid baru. Meskipun mereka jenius di antara orang-orang jenius, jika perlakuan mereka di Sekte Suantian Dao sangat buruk sehingga mereka bahkan tidak bisa berlatih, moral mereka akan turun. Kemudian rekonstruksi akan menjadi lebih sulit. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membangun tempat pelatihan dan meletakkan kerangka dasar untuk sisanya. Meskipun beberapa bagian sudah terlihat megah, di dalamnya kosong. Area pembakaran uang yang sebenarnya melibatkan formasi besar. Hanya membangun apa yang pada dasarnya adalah cangkang kosong telah menghabiskan semua uang yang telah diambil Longchen dari Pilvali dan uang yang dia pinjam dari Zheng Wenlong. Tabungan asli Suantian Dao Sekte juga telah dilemparkan ke dalam konstruksi. Namun, mereka bahkan belum selesai setengahnya. Faktanya, Li Tian Suan memperkirakan bahwa mereka hanya 30 persen yang berhasil melewatinya. Itulah mengapa dia mengatakan bahwa gol Longchen terlalu besar. Yang terburuk dari semuanya, bahkan Li Tian Suan, pemimpin Sekte, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berharap Longchen menghasilkan lebih banyak uang. Itu benar-benar memalukan. He he, menurutku, masalah apapun yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah yang nyata. Longchen memberi Li Tian Suan cincin spasial. Bagaimana, bagaimana kamu memiliki sebanyak ini? Li Tian Suan tersentak. Longchen tidak menyembunyikan apa yang telah dia lakukan. Dia memberi tahu Li Tian Suan tentang bagaimana dia pergi ke dunia bawah dengan lelaki tua itu dan akhirnya menyebabkan sedikit masalah di jalur rusak. Dia menyembunyikan bagian-bagian tertentu seperti yang dia lakukan dengan tujuh bos. Kamu benar-benar pergi ke Neterward. Longchen menjelaskan situasi di luar gerbang ngeraka Neterward. Dia tidak merasakan kegelisahan ketika membicarakan hal-hal itu, jadi dia merasa bahwa seharusnya tidak ada karma. Anak kecil, kamu benar-benar kejam. Li Tian Suan melihat hampir satu miliar kristal roh di cincin spasial dengan kagum. Longchen tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang mengguncang surga, tetapi kemampuan menghasilkan uangnya juga menantang surga. Apakah Wilde baik-baik saja? Tanya Longchen. Tubuhnya sepertinya sudah mencapai kondisi penuh. Namun, sepertinya masih ada waktu sampai dia bangun. Petik 2. Baik-baik saja maka, Swan Master, saya akan menyerahkan masalah membangun kembali sekte kepada Anda. Uang ini seharusnya cukup untuk saat ini, dan setelah sedikit lebih banyak waktu, Zheng Wenlong harus mengirim lebih banyak uang. Meski masih belum cukup, hal itu seharusnya meringankan beberapa urgensi. Sekali lagi, serahkan saja masalah uang kepada saya. Aku akan pergi menemui saudara-saudaraku. Petik 2. Longchen mengucapkan selamat tinggal pada Litian Suan dan pergi ke gunung milik Dragon Blood Legion. Semua gunung lainnya tandus, dan formasi yang menopangnya belum selesai. Namun, gunung Dragon Blood Legion sudah berkembang dengan tanaman hijau. Ki spiritual yang padat beredar di sekitarnya. Jelas ada formasi kuat yang sedang bekerja. Kepadatan ki spiritual di udara hampir bisa mencekik manusia. Gunung ini masih disebut Gunung Naga Merunduk, dan hanya para prajurit Dragon Blood yang bisa masuk. Ini adalah tanah milik mereka. Gua budidaya semuanya berada pada level tertinggi, dan ada formasi transportasi independen yang memungkinkan mereka untuk pergi langsung ke alun-nalun pusat. Ini adalah hak istimewa unik yang diberikan hanya kepada legion darah naga. Tindakan Litian Suan sangat cerdas. Ini adalah era di mana yang kuat disembak. Longchen dan Dragon Blood Legion adalah simbol dari sekte Suantian Dao. Litian Suan menjadikan mereka bintang-bintang yang bersinar di langit yang cerah, keberadaan yang harus dilihat orang lain. Dia melakukan ini bukan untuk memicu kecemburuan orang lain, tetapi untuk meningkatkan ibadah mereka kepada mereka. Kebangkitan Longchen dan Dragon Blood Legion adalah cerita legendaris. Dia harus mempertahankan perasaan mistik di sekitar mereka untuk secara efektif menjaga murid-murid lain dalam semangat tinggi. Bos, kamu kembali. Begitu Longchen muncul di keracing Dragon Mountain, seorang prajurit Dragon Blood menjerit kaget, dan para prajurit lainnya keluar dari berbagai tempat tinggal mereka seperti segerombolan lebah. Hahaha, kerja bagus. Anda semua telah mencapai ranah transformasi jiwa pertengahan. Kecepatan ini benar-benar mengejutkan. Longchen benar-benar terkejut ketika dia merasakan aura mereka. Mayoritas Dragon Blood Legion telah mencapai tahap surgawi keempat dari transformasi jiwa. Du Yang dan yang lainnya bahkan telah mencapai panggung surga kelima. Adapun Longchen, dia bahkan tidak berada di panggung surga pertama. Selama waktu ini, dia tidak punya waktu untuk berkultifasi, jadi basis kultifasinya mandek. Masing-masing dari kita memiliki formasi bergizi jiwa kita sendiri di dalam gua kita. Bahkan saat kita tidur, kita terus menjadi lebih kuat. Bagaimana mungkin kita tidak bisa cepat? Kata Liki dengan penuh semangat. Mereka jelas merasa sangat mulia dengan perlakuan khusus yang diberikan Sekte Suantian Dao kepada mereka. Ini adalah simbol status mereka. Ahli transformasi jiwa terutama membudidayakan Yuan Spirit. Komponen utama dari Yuan Spirit adalah kekuatan spiritual, jadi formasi dan pil yang memelihara jiwa harus dimiliki untuk mereka. Li Tian Suan telah membangun formasi bergizi jiwa terbaik untuk para prajurit Dragon Blood. Bahkan di seluruh benua, mereka adalah level teratas. Itulah kekuatan uang. Bahkan tanpa pil nutrisi jiwa, hanya berkultivasi di dalam gua memungkinkan mereka berkembang pesat. Tentu saja, langkah cepat semacam ini hanya akan terjadi di awal. Kecepatan mereka menurun setelah mencapai tahap tengah, dan pada tahap akhir, kecepatan mereka akan jauh lebih lambat. Apakah orang baru masih patuh? Tanya Long Chen. Semuanya baik-baik saja, mayoritas sopan, dan bahkan jika mereka menantang kita, mereka melakukannya dengan sikap belajar. Beberapa duri menjadi patuh setelah beberapa kali pemukulan. Adapun beberapa orang yang suka menimbulkan masalah, setelah beberapa benturan, mereka tidak tahan lagi dan pergi, kata Guyang. Ada banyak sekali jenius yang bergabung baru-baru ini. Para jenius itu sebelumnya suka meremehkan orang lain. Beberapa orang yang merasa bahwa mereka akan menjadi keberadaan yang luar biasa di Sekte Suantian Dao, nomor dua setelah Long Chen, menyadari bahwa mereka bukan siapa-siapa di sini setelah beberapa pemukulan. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi. Mungkin itu lebih merupakan kasus menjadi kepala ayam daripada ekor banteng. Berada di Sekte Suantian Dao benar-benar merupakan pukulan bagi para jenius yang sombong. Namun, mayoritas absolut tetap tinggal. Kondisi kultivasi di sini jauh lebih baik daripada tempat asalnya. Selain itu, mereka dapat bertukar petunjuk dengan pakar sejati. Itu memungkinkan mereka untuk maju dengan kecepatan tercepat. Selain itu, faktor penting lainnya adalah potensi Sekte Suantian Dao. Skala di mana itu dibangun kembali sangat mengejutkan. Jika para murid memiliki perlakuan yang sangat baik saat Sekte itu masih dibangun, bagaimana setelah itu selesai? Orang-orang yang pergi dianggap bodoh oleh orang-orang yang tinggal. Mereka adalah tipikal orang yang rabun. Suantian Dao Sekte memiliki tempat pelatihan terbaik, sumber daya terbaik, dan jenius terbaik untuk bertukar petunjuk. Tempat apa yang lebih baik dari sini? Itu bagus. Dalam gelombang baru, akan selalu ada beberapa orang yang sombong dan beracun yang perlu dikenakan. Namun, jangan khawatir tentang itu. Legion Dragon Blood kami tidak menerima orang baru, tidak peduli seberapa bagus bakat mereka. Saat ini, tujuan pertama Anda adalah melatih kultivasi Anda. Pertahankan perasaan krisis dan urgensi itu. Tak satupun dari kita yang tahu kapan pertempuran berikutnya akan dimulai. Kami harus tetap waspada, kata Longchen. Bos, apakah ada yang harus kita lakukan? Beberapa saudara merasa bosan akhir-akhir ini setelah kekuatan mereka meningkat dan hanya bisa bermain-main dengan sekelompok anak nakal. Bagaimana kalau Anda mengajak kami berjalan-jalan melalui jalur rusak? Tanya Gu yang tiba-tiba. Bibir Longchen melengkung. Guoran, dasar bocah kecil, kenapa kamu menjadikan Gu yang penjahat? Sebelum Gu yang berbicara, Guoran telah berdiri di belakangnya dan menyodoknya beberapa kali. Meskipun itu jauh dari pandangan Longchen, tindakan Gu Oran tidak bisa lepas dari persepsi spiritual Longchen. He he, bos, kata-kata ini menyakitkan. Aku meminta Gu yang mengatakannya karena selain kamu, dia adalah eksistensi paling cemerlang dan paling mempesona di Dragon Blood Legion. Hanya kecerdasan Gu yang yang bisa berdiri bahu-membahu denganmu, kata Gu Oran sambil tertawa. Semua orang memandangi kepala Gu yang yang cerah dan bersinar dan tertawa. Gu yang dengan canggung mengusap kepalanya yang botak. Namun, dia tidak marah. Kepalanya yang botak alami dan itu adalah ciri khasnya. Tidak ada orang lain yang memiliki kilau seperti ini. Ini adalah harga dirinya. Fokus pada budidaya. Apakah Anda berpikir bahwa hanya karena tidak ada pergerakan dari pilvali, ras kuno, jalur rusak, aliansi keluarga kuno, sekte benar, blood kill hall, dan swanbis sehingga mereka membiarkan ini pergi? Berhenti bermimpi. Meskipun saya tidak tahu apa yang mereka lakukan, jelas mereka hanya menunggu kesempatan untuk melenyapkan kita. Inisiatif sekarang ada di tangan mereka. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bekerja keras mengolah dan mengumpulkan kartu truf kita sendiri agar kita tidak dibantai ketika saatnya tiba. Jangan tertipu oleh seberapa kuat Anda tumbuh. Musuh kita juga semakin kuat. Selain itu, musuh kita tidak akan mengikuti aturan apapun. Mereka akan menggunakan segala cara yang diperlukan selama itu berarti kita mati. Kami tidak punya banyak waktu untuk bersenang-senang. Kembali dan lakukan apa yang harus Anda lakukan. Petik 2. Longchen membubarkan fanatik pertempuran ini, tidak bisa berkata-kata. Sepertinya mereka terburu-buru untuk bertarung setelah kekuatan mereka tumbuh. Jika mereka tidak bertarung secara nyata, mereka tidak akan bisa fokus. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia pergi ke kiri dan ke kanan, sibuk dengan segala macam hal. Siapa bos sebenarnya di sini? Apakah Cuyao dan yang lainnya sudah kembali? Sementara semua orang berpencar, Longchen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan meraih Guoran. Guoran menepuk keningnya. Iya, benar, saya hampir lupa. Bos, saudari Cuyao mengirim surat yang meminta Anda untuk pergi ke istana surga Wiskayut. Ada kontes yang sedang berlangsung di sana. Petik 2. Bab 1616, Paku yang mengerikan. Kontes apa? Longchen tercengang. Kamu bisa lihat sendiri. Ini adalah surat yang dikirim oleh saudari Cuyao. Guoran buru-buru menyerahkan surat. Longchen membukanya dan melihat tulisan tangan anggun Cuyao. Makna umum adalah bahwa mereka bertiga sangat bahagia di Skyward Divine Palace, dan mereka menemani Master Cuyao dan mendapatkan petunjuk kultifasinya. Awalnya, mereka berencana untuk kembali setelah beberapa hari, tetapi kontes danau jade istana langit akan segera dimulai. Kontes itu adalah kesempatan yang dikirim surga bagi para pembudidaya jiwa. Mereka bertiga berencana untuk berpartisipasi, dan mereka juga ingin Longchen datang juga. Cuyao samar-samar mengisyaratkan bahwa ada sesuatu di dalam yang dapat mengubah hidup Tang Wan Er. Namun, kontes danau jade adalah sesuatu yang akan mengumpulkan semua elit dari wilayah Suan Selatan. Bahkan pembudidaya jiwa dari daerah lain akan datang. Cuyao dan Mengki sendiri tidak merasakan jaminan apapun untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan Tang Wan Er, jadi mereka berharap Longchen juga bisa datang. Surat ini ditulis sebulan yang lalu, tetapi dia telah mengasingkan diri di Sekte Pertempuran Pemisahan Surga. Meskipun Guoran secara pribadi telah melakukan perjalanan ke Sekte Pertempuran Pemisahan Surga untuk memberi tahu tujuh bos untuk memberi tahu Longchen tentang hal ini segera setelah dia keluar, orang-orang Sekte Pertempuran Pemisahan Surga benar-benar kasar. Kata-kata Guoran telah keluar di satu telinga dan keluar di telinga lainnya. Masih ada tiga hari, jadi tidak perlu terburu-buru, kata Guoran. Jangan terburu-buru, pantatku. Pergi ke wilayah Suan Selatan berarti melewati Medan Perang Kuno. Uh, aku harus pergi sekarang. Ketika Guru Suan bertanya kemana saya pergi, katakan padanya. Longchen langsung berangkat ke formasi transportasi. Melihat kepergian Longchen, Yue Zifeng menggelengkan kepalanya. Bos adalah yang tersibuk di Dragon Blood Legion. Dia sangat sibuk sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk berkultivasi. Kami harus bekerja keras agar kami tidak menahannya. Pada saat itu, dia tidak perlu terlalu lelah. Petik 2 Guoran, Guyang, Liki, dan Song Mingyuan mengangguk. Longchen telah melakukan banyak hal untuk Dragon Blood Legion. Mereka harus bekerja keras. Perahu terbang Longchen melaju di udara seperti kilat. Dia berada di kecepatan tertinggi. Pada awalnya, dia bisa melalui formasi transportasi ke perbatasan wilayah Suan Selatan. Namun, tidak ada formasi transportasi melalui penghalang. Dia harus menggunakan kapal terbang. Sementara dia duduk di kapal terbang, Longchen akhirnya punya waktu untuk melihat-lihat keuntungannya kali ini. Ada banyak rantai. Dia menghitung lebih dari 8 ribu, sementara dia memiliki lebih dari 6 ribu bilah segitiga. Dia belum menemukan rencana konkret tentang bagaimana menggunakannya, tapi karena mereka datang dari api penyucian, dan berdasarkan aura kematian yang kuat yang mereka pancarkan, mereka pasti berguna. Dia memiliki tiga batu esensi darah yang mengandung energi esensi darah yang menakutkan. Dibandingkan dengan darah esensi monster Aldeville yang dia dapatkan saat itu, batu esensi darah mengandung banyak, berkali-kali lipat jumlah energi. Menurut hipotesis Xie Kian Kian, batu esensi darah mungkin terkondensasi dari darah esensi yang paling murni dan halus dari para ahli yang gagal melewati sembilan mata air. Satu batu esensi darah mungkin berisi darah esensi gabungan dari jutaan dan jutaan bentuk kehidupan. Dia memiliki enam batu jiwa darah juga, sementara dia tidak memiliki satu batu roh kehidupan. Mereka telah pergi ke Xie Kian Kian, sedangkan sisanya ke dia. Enam batu jiwa darah harus dibentuk dengan cara yang mirip dengan batu esensi darah. Namun, satu esensi darah kental, sedangkan yang lain esensi jiwa kental. Xie Kian Kian mengatakan bahwa batu esensi darah adalah harta yang tak ternilai dan dapat digunakan untuk meningkatkan Yuan Spirit. Itu benar-benar membuat mereka menjadi harta yang tak ternilai bagi Longchen. Dia bisa menggunakannya untuk meningkatkan Yuan Spirit para prajurit Dragonblood. Selain itu, dia memiliki danau air roh kematian. Itu jelas merupakan harta karun karena bersekongkol melawan orang lain. Siapa yang bisa memblokir hal yang begitu menakutkan? Namun, hal yang paling membuatnya bersemangat adalah paku hitam tiga inci. Jika Longchen tidak mengenali auranya, dia tidak akan percaya bahwa paku kecil ini adalah paku besar yang dia ambil dari gerbang neraka. Dia tidak tahu apakah itu karena dia sendiri masih kecil ketika dia memasuki dunia bawah, yang membuat segalanya terlihat besar, atau jika paku itu tiba-tiba menyusut begitu dia mengambilnya. Paku tiga inci memiliki delapan sudut. Bagian belakangnya tidak besar, tapi bagian depannya sangat tajam, lebih tajam dari ujung pedang. Di permukaan, itu tampak seperti paku biasa. Tidak ada fluktuasi atau aura yang datang darinya. Apakah itu berubah setelah saya membawanya kembali? Mengapa saya tidak merasakan sedikitpun energi darinya? Longchen tercengang. Dia dengan lembut menyentuhnya. Ujung jarinya menyentuh ujung kuku sedikit, dan Longchen merasakan ledakan rasa sakit yang hebat. Lubang sekecil apapun, hampir tak terlihat, muncul di jarinya. Paku yang tampak biasa-biasa saja ini begitu tajam sehingga dengan mudah menembus tubuhnya. Harus diketahui bahwa tubuh fisiknya saat ini begitu kuat sehingga bahkan item leluhur akan mengalami kesulitan besar untuk melukainya. Hal yang mengejutkannya adalah saat itu juga, seluruh tubuhnya menegang. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak hanya tubuhnya yang membeku, tetapi bahkan jiwanya memiliki kondisi yang sama. Tiba-tiba, cahaya hitam menyala, dan pedang memotong jari Longchen. Jari itu mulai menghitam, tangannya berlumuran darah. Hanya setelah jarinya terputus, Longchen berhasil menjerit kaget dan mendapatkan kembali mobilitasnya. Wajahnya pucat. Kali ini, dia benar-benar ketakutan. Ini adalah saat paling dekat yang pernah dia rasakan sampai mati. Jarinya jatuh ke tanah, warnanya hitam pekat seperti bongkahan batu bara. Itu adalah paku dari gerbang neraka, sesuatu yang memisahkan bidang yin dan yang. Tidak diketahui berapa banyak jiwa kebencian dan kutukan kematian yang terkandung di dalamnya. Nyali Anda sangat besar untuk menusuk diri sendiri dengannya saat Anda bosan. Apakah itu mi? Efil Moon tertawa. Jantung Longchen berdebar-debar. Itu benar-benar menakutkan. Dia hampir mati. Sial, itu benar-benar mi. Cukup mi untuk mati. Longchen harus mengakui bahwa tidak ada yang pernah semenarik ini. Jarinya dengan cepat menyesali saat dia mengedarkan energi hidupnya. Dia mengulurkan tangan untuk meraih paku yang telah jatuh, tetapi kemudian dia tiba-tiba berhenti, takut untuk menyentuhnya seolah-olah itu akan menggigitnya. Selama Anda tidak menyentuh ujungnya, Anda akan baik-baik saja. Ada kutukan mistik di atasnya, tapi selama tidak bersentuhan dengan darah, itu tidak akan aktif, kata Efil Moon. Longchen menganggup dan dengan hati-hati membuat kotak kayu, menempatkan paku di dalamnya untuk menghindari melukai dirinya sendiri secara tidak sengaja. Mengalami sesuatu yang mi sekali saja sudah cukup. Melihat keuntungannya, Longchen tersenyum. Orang dahulu benar-benar bijak. Mereka adalah leluhur dengan akhlak dan integritas yang mulia. Dan aku, Longchen, sama sekali tidak lebih rendah dari mereka. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Efil Moon. Orang dahulu berkata bahwa mereka akan secara sukarela pergi ke neraka. Sedangkan bagi saya, saya tidak hanya pergi ke sana, jika saya memiliki kesempatan lagi, saya akan pergi lagi. Longchen menepuk dadanya dengan ekspresi bangga. Cih, mereka berbicara tentang mengorbankan diri mereka untuk orang lain, sementara kamu jelas-jelas hanya mengejar harta karun di api penyucian. Apakah ada hubungan sekecil apapun di antara keduanya? Kata Efil Moon dengan jijik. Motivasi dan proses tidak penting. Yang penting, saya bersedia kembali ke neraka, kata Longchen. Dia melihat hartanya dari api penyucian dengan senyum senang. Ekspresi itu adalah salah satu orang kecil yang menyenangkan di mata Efil Moon. Kapal terbang itu melaju kencang ketika tiba-tiba mulai bergetar hebat. Longchen melompat kaget dan segera menyingkirkan paku. Pada waktu yang tidak diketahui, dia telah memasuki wilayah badai. Segala sesuatu di sekitarnya gelap, dan gemuru petir datang dengan kilatan petir. Saya telah mencapai medan perang kuno. Ekspresi Longchen menjadi serius. Dia telah mencapai perbatasan antara wilayah Suan Timur dan wilayah Suan Selatan. Ini adalah rumah bagi salah satu dari tujuh zona bahaya, medan perang kuno. Namun, tujuh zona bahaya tersebut kini menjadi enam zona bahaya. Salah satunya, hutan pemakan surga, telah lenyap karena Longchen. Adapun medan pertempuran kuno, itu memiliki banyak nama. Itu juga disebut medan perang dewa. Sebenarnya, ada banyak nama untuk banyak keberadaan di benua surga bela diri. Misalnya, nama asli sekte pertempuran pemisahan surga adalah sekte surgawi yang membelah surga. Itu karena ada desas-desus bahwa sekte pertempuran pemisahan surga telah didirikan oleh dewa, jadi ada kata surgawi di dalamnya. Namun, era para dewa dan legenda telah berlalu, dan sekte pertempuran pemecah surga menurun. Tidak ada yang menyebutnya sekte surgawi pemecah surga lagi, jadi itu menjadi sekte pertempuran pemecah surga. Medan perang ini sama. Itu pernah disebut medan perang dewa, tetapi kemudian, orang merasa bahwa menyebutnya medan perang kuno lebih mudah untuk dipahami, karena dewa terlalu fana. Sial, petir dan badai ini bukanlah manifestasi alamiah. Ini adalah hasil dari benturan hukum dan penghancuran ruang waktu. Petik 2. Longchen tercengang. Dia sekarang akhirnya mengalami medan pertempuran kuno. Dia menemukan bahwa itu agak mirip dengan medan perang kuno di dunia roh. Namun, benturan hukum di sini bahkan lebih intens. Longchen bahkan tidak perlu mencoba dan menelusuri kembali ke asalnya untuk merasakan hukum yang menakutkan ini. Longchen melanjutkan melalui wilayah ini sesuai dengan jalur yang ditetapkan di peta. Dia tidak berani menyimpang sedikitpun. Setiap penyimpangan bisa menyebabkan dia kehilangan nyawanya di sini. Dia melihat ilusi yang tak terhitung jumlahnya saat dia terbang. Dia melihat meteorit mengalir deras, bintang-bintang meledak, raksasa mengangkat langit, binatang bersayap satu membelah langit berbintang. Ada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang bertarung dengan intens. Semua gambarnya kacau balau. Longchen fokus untuk mengendalikan kapal terbang dan melakukan yang terbaik agar tidak terpengaruh oleh ilusi. Namun, ini sangat sulit karena ilusi ini terus berusaha menarik perhatiannya. Ada beberapa kali dia hampir keluar jalur karena betapa mengejutkannya adegan itu. Ini jelas bukan ilusi. Longchen yakin bahwa pemandangan ini bukanlah ilusi sederhana. Mereka adalah kenyataan, namun, kenyataan itu datang dari masa lalu. Dia merasakan kemarahan, keputusasaan, ketakutan, dan emosi yang tak terhitung jumlahnya di dalam diri mereka. Setelah sehari, perahu terbangnya akhirnya melewati medan pertempuran kuno. Longchen berkeringat. Rasanya seperti dia telah melalui hari pertarungan yang sengit. Dia kelelahan. Bagi yang lain, mereka dapat meminta seseorang menerbangkan perahu sementara orang lain memberikan arahan, memungkinkan mereka untuk tidak terlalu terganggu oleh apa yang mereka lihat. Namun, Longchen tidak bisa melakukan itu. Setelah terbang keluar dari medan perang kuno, dia memasuki wilayah Suan Selatan. Dia segera melihat formasi transportasi kuno dan terbang ke sana. Setelah membayar biaya yang cukup besar, dia dikirim langsung ke istana surga Wiskayut. Berdengung Formasi menyala, dan hal pertama yang dilihat Longchen adalah lautan manusia. Bab 1617, Kerumunan Raksasa Permisi, bisakah kamu membiarkan saya lewat? Saya mencoba untuk bergabung dengan kontes danau giyok istana langit-langit, dan saya akan terlambat jika saya ditahan. Longchen mencoba dengan lembut menerobos kerumunan, tetapi benar-benar ada terlalu banyak orang. Tidak ada cara baginya untuk masuk. Bukannya dia bisa memaksa masuk. Saudaraku, kamu tidak harus mendorong. Semua orang sama sepertimu. Kami semua di sini untuk kontes danau giyok. Ada banyak sekali jenius yang hadir kali ini, tetapi Anda tidak perlu khawatir akan terlambat. Karena banyak sekali orang, mereka memperpanjang masa pendaftaran. Istana Surgawi Skyut telah mengirimkan kabar bahwa mereka menjamin setiap orang akan memiliki kesempatan untuk mendaftar, kata transformasi jiwa ramah di depannya. Ah, begitukah? Maka saya merasa nyaman. Jika saya tahu, saya tidak perlu terburu-buru. Longchen menyeka keringat. Ketika pergi dari wilayah Suan Timur ke wilayah Suan Selatan, hanya sedikit orang yang akan memilih untuk menyeberangi medan perang kuno. Itu terlalu berbahaya. Mayoritas dari mereka berkeliling melalui Marsial Heaven Searing. Meskipun cincin laut surga bela diri juga berbahaya, bahkan ketika bertemu dengan iblis laut yang paling menakutkan, masih ada harapan untuk melarikan diri. Di medan perang kuno, kesalahan sekecil apapun dapat membuat Anda kehilangan nyawa. Longchen melihat sekeliling. Ada saluran besar di depan formasi transportasi. Seluruh jalan setapak itu penuh dengan orang-orang yang membentang sejauh yang dia bisa lihat. Yang mengejutkan Longchen adalah bahwa semua murid yang datang untuk mendaftar ini adalah ahli transformasi jiwa. Lebih lanjut, mayoritas adalah perempuan. Ini adalah pertama kalinya Longchen melihat begitu banyak pembudidaya wanita berkumpul di satu tempat. Aiyah. Longchen sedang melihat sekeliling ketika seseorang tiba-tiba menabraknya. Teriakan kaget seorang wanita terdengar. Formasi transportasi di belakangnya telah diaktifkan lagi, dan seseorang yang baru telah datang. Alhasil, kerumunan yang padat ini semakin padat. Seorang wanita akhirnya menabrak Longchen di luar kendali. Longchen merasakan dua perasaan lembut di punggungnya. Longchen berbalik untuk melihat bahwa wanita itu tampaknya berusia akhir dua puluhan. Penampilannya tidak buruk, dia buru-buru meminta maaf, maaf. Aiyah, petik dua. Kekuatan di belakangnya terlalu besar, dan di akhirnya mendorong lebih erat lagi ke Longchen. Longchen mengangkat tangannya tinggi-tinggi di udara untuk mengekspresikan ketidakbersalahannya. Wanita itu mencoba menenangkan dirinya, tetapi semakin banyak orang yang muncul di belakang, dan dia akhirnya menempel erat di Longchen. Mudah-mudahan, Wan R. tidak ada di dekat sini. Jika tidak, saya tidak akan bisa membuktikan ketidakbersalahan saya padanya. Petik dua. Longchen buru-buru melihat ke segala arah. Jika mata cemburu Tang Wan R. melihat kondisinya saat ini, dia akan binasa. Namun, dia segera menyadari bahwa ada cukup banyak wanita yang menangis. Beberapa dari mereka menatap tajam ke arah pria di samping mereka. Jelas, tangan orang-orang itu tidak polos. Longchen melihat seorang pria tertawa dengan canggung setelah dimelototi oleh seorang wanita. Dia mengarungi kerumunan menjauh dari wanita itu. Longchen melihat bahwa dia memiliki target baru sekarang, seorang wanita yang mampu menimbulkan gelombang besar. Apakah mereka datang ke sini hanya untuk memanfaatkan? Longchen melihat beberapa pria dengan ekspresi tergila-gila. Dia menjadi tidak bisa berkata-kata. Hai, bisakah kamu melindungiku sedikit? Aku sedang diremas. Wanita yang menekan erat dada Longchen menatapnya tanpa daya. Baru kemudian Longchen mulai melawan kerumunan, memberi ruang untuknya. Tubuh fisik orang-orang ini tidak bisa dibandingkan dengannya. Jika dia mau, dia bisa menyerang langsung melalui kerumunan. Namun, ini adalah sekte cuyao. Dia tidak bisa menimbulkan masalah. Terima kasih. Kamu benar-benar orang yang baik, kata perempuan berwajah merah itu. Aku harus berterima kasih karena telah mengatakan itu. Hanya sedikit orang yang akan menyebut saya orang baik. Longchen tersenyum pahit. Setidaknya, di wilayah Suan Timur, tidak ada orang yang akan melakukannya. Oh, kamu terlihat agak familiar. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya wanita itu. Haha, saya sangat biasa sehingga saya terlihat mirip dengan banyak orang. Bisakah Anda memberi tahu saya apa yang terjadi dengan kontes Danau Giok ini? Mengapa ada begitu banyak orang? Petik 2 Kamu bahkan tidak tahu ini. Apakah Anda bukan dari wilayah Suan Selatan? Petik 2 Betul sekali. Saya datang karena marah dan tiba-tiba mendengar sesuatu tentang kontes Danau Giok, jadi saya ingin melihat tentang apa itu. Petik 2 Maka kamu mungkin akan kecewa. Ada dua persyaratan untuk menghadiri kontes Danau Giok. Salah satunya adalah Anda harus menjadi seorang kultifator jiwa yang kekuatan spiritualnya mencapai standar tertentu. Yang lainnya adalah menjamin sekte Anda untuk menjamin identitas Anda. Ada banyak biaya untuk menghadiri, dan biaya itu biasanya dibayar oleh sekte. Tanpa itu, mereka tidak akan membiarkanmu masuk, kata wanita itu dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, saya memiliki sekte yang menjamin saya, dan saya juga seorang kultifator jiwa. Meskipun saya hanya mencoba-coba dalam hal itu, itu sudah cukup untuk dilewati. Petik 2 Karena ini diatur oleh Istana Surgawi Skywood dan Chu Yao yang mengundangnya untuk datang, dia pasti bisa hadir. Kalau tidak, dia tidak akan menyuruhnya datang. Long Chen sedang berbicara dengannya ketika dia tiba-tiba menendang seseorang, berteriak, Apakah kamu buta? Aku laki-laki, jadi untuk apa kau menyentuhku? Petik 2 Dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan melihat seorang idiot di belakangnya. Dia tidak tahu apakah idiot ini tidak membedakan antara pria dan wanita, atau apakah dia baru saja melakukan kesalahan, tetapi Long Chen langsung mengusirnya. Tendangannya menyebabkan gangguan. Pria berpenampilan mesum itu buru-buru menutupi wajahnya dan mencoba melarikan diri dari perhatian. Itu, dia juga pernah menyentuhku. Dia tidak datang untuk mendaftar, dia murni di sini untuk bagaimanapun juga, mengalahkannya. Teriak seorang wanita tiba-tiba, juga menendangnya. Mengikuti teriakan wanita itu, belasan wanita lainnya segera datang untuk memukulinya. Pria mesum itu bahkan tidak berani membalas. Dia hanya bisa menutupi kepalanya saat dia melarikan diri. Huff, kamu seburuk ini, dan kamu ingin menyentuh orang lain secara acak. Anda mencoba untuk memusuhi kami, bukan? Teriak seorang wanita perkasa saat dia memukulnya. Pria mesum itu dengan cepat dipukuli sampai babak belur. Namun, dia tidak berani bersuara saat menerima amarah mereka. Setelah melihat pria mesum itu dipukuli, beberapa ekspresi pria lain berubah. Merasa sedikit bersalah, mereka menjadi lebih pendiam. Tidak ada yang mau menjadi target berikutnya. Ada pepatah mengatakan bahwa pencapaian seseorang adalah tiga bagian takdir, tujuh bagian kerja keras, dan sembilan puluh bagian penampilan. Pria mesum ini adalah contoh yang sempurna. Semua orang baik-baik saja, tapi hanya dia yang dipukuli begitu parah. Dia menggunakan dirinya untuk membuktikan bahwa pada akhirnya, memiliki wajah yang baik masih sangat penting. Dalam kekacauan itu, Long Chen mengeluarkan jubah dan mengenakan tudung, menutupi sebagian besar wajahnya. Meskipun tempat ini adalah wilayah Suan Selatan, ketenarannya dari wilayah Suan Timur terlalu bergema. Hanya wanita pertama ini yang merasa dia akrab. Dia pasti melihatnya dengan giyok fotografi. Begitu gangguan berlalu, antrean itu perlahan maju. Long Chen tidak lagi berbicara dan hanya diam mengikuti kerumunan. Keluar dari jalan. Tepat ketika Long Chen mendengarkan percakapan orang lain untuk melihat apakah dia bisa belajar lebih banyak tentang kontes danau jade, teriakan dingin terdengar. Long Chen menoleh untuk melihat sekelompok orang perlahan maju. Empat orang membuka jalan, sementara dua ahli membawa tandu. Semua orang menyingkir, sementara mereka yang tidak punya waktu dipaksa mundur oleh aura kuat keempat orang itu. Long Chen sedikit terkejut. Orang-orang yang membawa tandu dan membuka jalan semuanya peringkat sembilan celestial dengan aura yang luar biasa. Menggunakan ahli pada level ini untuk tugas-tugas kasar seperti itu menunjukkan seberapa tinggi status orang di dalamnya. Tandu ditutup dengan tirai, dan tekanan yang menakutkan datang darinya. Tekanan itu datang bukan dari dalam tandu tetapi dari tirai. Tirai dibuat dari sutra binatang ajaib peringkat ke-11, ulat sutra darah hati bumi. Setiap untayannya adalah harta tak ternilai yang bisa memotong item raja. Desas-desus adalah bahwa hanya 10 helai sutra sepanjang 300 meter yang sama berharganya dengan barang leluhur. Semua tirai terbuat dari sutra itu. Harganya tidak terbayangkan. Tidak ada satupun bagian tandu yang bukan harta karun. Bahkan tiang yang membawanya adalah item ancestral kelas atas. Itu tandu Han Fei-fei. Dia adalah cucu dari master cabang aliansi keluarga kuno wilayah Suan Selatan. Jangan memprovokasi dia. Dia sangat tidak masuk akal dan tirani. Wanita yang telah berbicara dengan Long Chen berbisik padanya. Aliansi keluarga kuno. Master cabang wilayah Suan Selatan. Apakah itu luar biasa? Bibir Long Chen melengkung. Bagaimanapun, master cabang wilayah Suan Timur akan bergetar setiap kali dia melihat Long Chen. Namun, mungkin master cabang Selatan akan berbeda. Dia mungkin ahli Netterpasej. Itu bisa jadi mengapa cucunya begitu kejam sehingga menganggap semua orang jenius di wilayah Suan Selatan bukan apa-apa. Long Chen tidak bisa memahami para jenius surgawi yang lahir dengan sendok perak di mulut mereka. Apakah orang harus bertindak tinggi dan perkasa untuk merasa mereka berharga? Jika mereka tidak cukup tinggi, apakah mereka harus menginjak-injak kepala orang lain untuk membuktikan bahwa mereka berbeda dari yang lain? Long Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun dia merasa agak tidak wajar, dia sudah melewati usia kompetitifnya. Dia mundur ke samping. Namun, jalur ini tidak terlalu besar. Kerumunan yang padat ini hanya bisa membuat jalur selebar enam kaki. Tandu itu membuat segalanya menjadi lebih ketat. Long Chen memandangi para ahli yang membuka jalan dengan cemohan. Dia melihat mereka memandang dengan arogan pada orang-orang yang mereka usir. Apakah rasanya sangat mulia menjadi anjing orang lain? Eh iya. Awalnya, semua orang berdiri menyingkir dengan semestinya, ketika seorang wanita didorong maju oleh kerumunan. Itu hanya satu langkah, tapi dia menjadi pucat. Enyahlah. Meskipun dia segera mundur, salah satu pria yang membuka jalan setapak mengangkat cambuk di tangannya dan mengayunkannya ke wajahnya. Pria ini adalah ahli cambuk, dan gerakannya sangat terampil. Cambuknya seperti ular berbisa yang hidup, yang memiliki banyak duri di atasnya. Siapapun yang terserang akan merasakan sakit yang luar biasa. Ada juga racun khusus di atasnya yang akan menyebabkan bekas luka bahkan jika energi dao surgawi digunakan. Wanita itu menjadi pucat seperti kertas. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Darah memercik saat seorang pria menggunakan wajahnya sendiri untuk menerima cambuk itu untuk wanita itu. Bab 1618, Han Fei Fei. Ah. Pria itu menjerit sedih, menyebabkan semua orang melompat. Cambuk itu jelas ditujukan pada wanita itu. Mengapa pria itu tiba-tiba bertindak sebagai pahlawan yang menyelamatkan kecantikan? Bahkan jika dia ingin menjadi pahlawan menyelamatkan kecantikan, dia tidak akan menggunakan wajahnya sendiri untuk menerimanya. Namun, ketika orang melihat tenggorokannya tersangkut di tangan orang lain, mereka tidak bisa menahan tangis kaget. Seorang pria berjubah memeluknya seperti dia adalah seekor ayam. Yang pertama telah menggunakan wajah yang terakhir untuk menerima cambuk itu. Bahkan pencambuk itu terkejut. Tentu orang berjubah ini adalah Long Chen. Dia dengan dingin berkata, apakah menyenangkan memainkan lelucon seperti itu? Sekarang Anda sudah mengalami bagaimana rasanya, jadi beritahu saya, apakah ini menyenangkan? Petik 2. Siapa, siapa kamu, menuntut pria itu? Sebelumnya, pria inilah yang tersenyum jahat dan mendorong wanita itu ke depan tepat saat tandu mendekat. Wanita itu tidak mengharapkan hal seperti itu, jadi dia didorong keluar. Long Chen telah melihatnya dengan jelas. Sebagai seorang pria, dia tidak menentang untuk membuat lelucon. Siapa yang tidak memiliki sedikit sisi kecil? Namun, seorang pria harus bertanggung jawab atas tindakannya. Melihat pria ini mendorong wanita itu untuk dipukuli sambil bertingkah seolah dia tidak melakukan apapun telah memicu kemarahan Long Chen, jadi dia telah membantu pria itu berperan sebagai pahlawan menyelamatkan kecantikan. Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah sebagai pria yang berdiri saat buang air kecil, Anda harus memikul tanggung jawab atas tindakan Anda. Jika Anda menyakiti seseorang, Anda harus membantu mereka menanggung akibatnya. Saya tahu Anda tidak memiliki keberanian itu, jadi saya hanya membantu Anda. Tidak perlu berterima kasih padaku. Long Chen perlahan melepaskan pria itu dan menepuk pundaknya. Ketika Long Chen mengatakan ini, semua orang segera mengerti apa yang telah terjadi. Mereka semua memelototi pria itu, terutama para wanita. Jika bukan karena tandu hadir, mereka mungkin sudah maju dan memukulinya sampai mati. Tunggu saja, pria itu meneriakkan kata-kata kejam sebelum menutupi wajahnya dan pergi. Wanita yang hampir terluka berterima kasih pada Long Chen, tetapi Long Chen hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu suka ikut campur dalam urusan orang lain. Enyahlah. Petik 2. Pakar cambuk merasa malu karena serangannya begitu mudah diblokir. Melihat wanita itu, yang telah menjadi target aslinya, Terima kasih Long Chen, dia marah dan menyerang Long Chen, menimbulkan tangisan kaget. Long Chen menangkap cambuknya. Tangannya bergerak sangat cepat sehingga orang lain bahkan tidak bisa melihatnya. Pakar itu mencoba menarik kembali cambuknya, dan tanda cambuk itu menyala. Itu adalah item leluhur yang kuat. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan, cambuk itu seperti ular kecil yang tertangkap dalam genggaman Long Chen. Dia tidak bisa menariknya keluar. Anda harus memberkati keberuntungan Anda. Jika cuaca tidak bagus hari ini, Anda akan menjadi mayat. Enyahlah. Petik 2. Long Chen menjabat tangannya sedikit. Pakar itu batuk darah, sementara setiap inci cambuknya meledak, pecahannya tersebar di udara. Brengsek, kamu. Oh. Raungan marah ahli itu terputus ketika Long Chen menamparkan wajahnya. Kepalanya mengalah, dan dia terbang ke kejauhan. Tatapan Long Chen dingin. Awalnya, suasana hatinya bagus karena dia datang untuk melihat cuyao. Suasana hatinya cerah seperti cuaca. Berada di tengah kerumunan begitu banyak orang membuatnya mengingat banyak hal di masa yang lebih biasa-biasa saja. Namun, pasti ada orang bodoh yang datang untuk memprovokasinya, merusak suasana hatinya yang baik. Jika cuacanya tidak bagus, atau jika suasana hatinya tidak baik, dia sudah lama membunuh idiot itu dengan lambayan tangan. Tindakan Long Chen mengejutkan semua orang, dan mereka mundur lebih jauh, menatapnya dengan kaget. Seseorang benar-benar berani menyerang orang-orang Han Fei Fei. Seberapa kuat dukungannya. Apa yang sedang terjadi? Suara wanita datang dari dalam tandu. Kedengarannya seperti pemiliknya baru saja bangun tidur. Melaporkan ke nona muda, seseorang menghalangi jalan dan menyebabkan masalah. Lapor salah satu pakar. Kalau begitu cepat dan bunuh mereka. Saya ingin bertemu saudara di sini, kata wanita itu. Iya, para ahli segera mengepung Long Chen. Bocah, meskipun kamu memiliki beberapa keterampilan, kamu seharusnya tidak menjadi musuh dengan keluarga Han ku. Menjadi musuh dengan keluarga Han berarti menjadi musuh dengan aliansi keluarga kuno wilayah Suan Selatan. Sebelumnya, Anda tidak tahu status wanita muda itu. Tapi sekarang setelah Anda melakukannya, sudah terlambat. Aku akan memberimu hitungan ketiga. Bunuh dirimu. Melakukan hal itu memiliki dua manfaat, Anda akan dapat menjaga agar jenazah Anda tetap utuh, dan Anda tidak akan membawa bencana bagi keluarga Anda. Petik dua. Hahaha. Long Chen tidak bisa menahan tawa. Bahkan di sepanjang waktunya mendominasi wilayah Suan Timur, dia belum pernah bertemu seseorang yang begitu sombong, sombong sampai-sampai itu menggelikan. Sepertinya Anda tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Baiklah, kamu bisa mati kalau begitu, kata salah satu ahli dengan marah. Semua dari mereka mengangkat senjata mereka di Long Chen. Tunggu sebentar, Long Chen melambaikan tangannya. Apakah kamu menyesal sekarang? Sudah terlambat. Aku tidak pernah melakukan apapun yang aku sesali, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya hanya mengatakan untuk menunggu karena saya ingin bertanya apakah kami dapat bertukar lokasi. Membunuhmu di sini tidak akan terlalu bagus, kata Long Chen. Bagaimanapun, ini tepat di bawah istana surgawi Skywood, Sekte Chuyau. Membunuh orang di sini tidak baik. Namun, niat membunuhnya sudah diprovokasi. Dia pasti tidak akan berbelas kasih setelah dia menyerang. Kerumunan itu terkejut. Siapa pria berjubah ini? Apakah dia tidak tahu siapa Han Fei Fei? Dia benar-benar berani melawannya. Saat semua orang terkejut, di dalam istana utama Skywood Divine Palace, empat wanita sedang minum teh dan melihat pemandangan di dinding. Mereka berempat adalah Mengki, Chuyau, Tang Wan Er, serta seorang wanita cantik yang tampak berusia akhir dua puluhan. Rambutnya diikat dengan sanggul tinggi, dan sikapnya alami serta anggun. Dia adalah Master Skywood Divine Palace. Untuk Chuyau, dia telah mengorbankan penampilan mudanya. Namun, Chuyau kemudian membawa kembali ramuan kehidupan surgawi dari dunia roh yang telah memulihkan kecantikannya. Selain itu, dia terlihat lebih muda dan lebih cantik. Ketika mereka berempat bersama, sepertinya mereka adalah saudara perempuan. Jika bukan karena perbedaan basis kultivasi mereka, mustahil untuk menyadari kebenaran. Mereka mengobrol di sini sepanjang hari. Tuan Istana sangat berpengalaman, dan dia akan mendiskusikan Dao dengan mereka setiap hari, sangat menguntungkan mereka bertiga. Mereka memperoleh wawasan dan manfaat baru setiap hari. Namun, mereka bertiga baru-baru ini menjadi cemas karena Long Chen belum datang bahkan setelah sekian lama. Ketika mereka melihatnya muncul, Tang Wan Er langsung melompat. Tetapi setelah beberapa saat kegembiraan, dia mengertakkan gigi. Itu, siapa yang tahu kemana dia pergi selama ini? Dia harus dihukum. Jangan buka pintu belakang untuknya kali ini. Biarkan dia mengikuti ujian bersama orang lain dan berjuang untuk tempatnya sendiri. Petik 2. Itu tidak baik, Long Chen tidak pandai mengurus bisnisnya sendiri. Jika menjadi masalah, akan sulit untuk memperbaikinya, kata Chuyao sambil tertawa. Bukankah ini Istana Surgawi Skywood? Apakah dia berani menimbulkan masalah di sini? Tanya Tang Wan Er, ini adalah rumah Chuyao. Long Chen pasti tidak akan berani menimbulkan masalah di sini. Saya tidak sedang membicarakan tentang itu. Kamu tahu betapa hebatnya Long Chen? Ada begitu banyak wanita di sini, apakah kamu tidak khawatir? Chuyao mengedipkan mata pada Tang Wan Er dengan dalam. Dia tidak akan berani. Tang Wan Er segera mengamuk, tetapi kepercayaan dirinya melemah. Di dunia di mana para ahli dihormati, orang seperti Long Chen memiliki daya tarik yang fatal bagi wanita. Selain itu, dia juga memiliki aspek liar dan tak kenal takut padanya. Long Chen berbahaya, dan beberapa wanita sangat tertarik dengan itu. Anda ingin melemparkannya ke kerumunan wanita? Bukankah itu seperti melempar madu ke sarang semut? Chuyao tertawa. Aku menolak untuk percaya dia sangat luar biasa, kata Tang Wan Er yang berdalih. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Chuyao benar. Lalu Mengki, bukankah menurutmu dia harus dihukum? Dia mengabaikan kita untuk waktu yang lama. Tang Wan Er meminta bantuan Mengki. Mengki menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menepuk kepala Tang Wan Er. Kamu benar-benar seperti anak kecil. Jika Long Chen tidak menerima pesan itu, itu berarti dia sangat sibuk. Jika dia menerimanya dan tidak datang, itu berarti dia memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Tidak ada yang bisa menghukumnya. Petik 2. Kakak, kenapa kamu selalu berbicara untuk Long Chen? Jika Anda bertindak seperti itu, dia akan menjadi tidak terkendali sepenuhnya. Tidak akan ada cara untuk menahannya, kata Tang Wan Er. Mengki selalu lembut dan baik hati, serta pandai memahami orang lain. Seringkali, ketika menyangkut Long Chen, dia akan melakukan apapun yang dia katakan. Apakah kamu memperlakukan dia seperti anak kecil? Tertawa Mengki. Baiklah, jika kamu mau, dia bisa mengacaukan jalannya dengan orang banyak. Sebenarnya, jika Anda melihatnya, dia agak pendiam. Dia cukup rendah hati di tengah kerumunan. Lihatlah para jenius ini yang membusungkan dada mereka mencoba membuat orang lain terkesan. Long Chen sengaja berusaha untuk tidak menarik perhatian. He he, itu kamu, Wan Er, yang mencoba membuat masalah untuknya. Petik 2. Kakak, kamu menertawakanku, teriak Tang Wan Er. Oh, kepala istana, cepat, seseorang harus menghentikan Long Chen. Dia akan mulai membunuh. Mengki tiba-tiba berteriak kaget. Hef, tidak perlu melalui banyak masalah. Kamu bisa mati di sini. Petik 2. Para ahli itu mencibir ekspresi Long Chen, dan aura mereka mulai naik. Long Chen menggelengkan kepalanya. Beberapa orang terburu-buru untuk bereinkarnasi. Jika dia tidak membantu mereka, dia akan merasa tidak enak karena sikap energi mereka. Berhenti. Tepat ketika Long Chen hendak mengirim orang-orang ini ke kematian mereka, teriakan dingin terdengar. Sesosok muncul di udara. Bab 1619, Tes Spiritual. Orang yang muncul adalah seorang wanita muda dengan jubah hijau zamrut. Dia adalah salah satu tetua istana surga Wiskayu. Sebagai seorang pembudidaya kayu, dia memberikan perasaan yang lembut. Dia adalah seorang ahli bintang kehidupan. Mengikuti teriakannya, orang-orang itu berhenti, memelototi Long Chen. Karena semua orang adalah tamu, mengapa harus mempertaruhkan nyawamu? Nona mudahan, Anda memiliki kartu undangan kemasan ungu dan dapat masuk tanpa mendaftar. Tidak perlu mempersulit orang lain, kata Elder sambil melihat ke tandu. Saya sedang tidur dan tidak tahu apa yang terjadi. Sejak Anda datang, saya akan memberikan wajah Anda. Saya tidak mau repot-repot menghadapinya. Ayo pergi. Suara seorang wanita datang dari dalam tandu. Dia juga tidak ingin menimbulkan masalah karena ini adalah wilayah istana langit-langit. Bocah, anggap dirimu beruntung. Tunggu saja. Jangan biarkan aku mempelajari siapa dirimu. Oh. Salah satu ahli mengatakan beberapa kata-kata kejam saat mereka pergi, tetapi sebelum dia bisa mengeluarkan semuanya, dia dikirim terbang oleh tamparan dari Long Chen. Kamu yang beruntung. Cepat dan enyahlah. Sejak kapan anjing mulai banyak bicara? Long Chen kesal. Apakah orang-orang ini benar-benar ingin dia membunuh mereka sebelum mereka patuh? Arogansi. Anda memprovokasi saya. Mengamuk wanita di tandu. Huff. Cucu dari beberapa master aliansi cabang tidak layak untuk aku provokasi. Anak muda, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, kata Long Chen dengan jijik. Orang yang paling menjengkelkan adalah orang-orang seperti ini, yang memprovokasi orang lain setiap kali mereka membuka mulut, namun menangis karena orang lain memprovokasi mereka ketika mereka membalas. Bodoh. Fakta bahwa Long Chen mengatakan ini menunjukkan bahwa dia tahu persis dengan siapa dia berbicara, tetapi dia masih memperlakukannya seperti ini. Itu mengejutkan semua orang. Jika Long Chen benar-benar mendapat dukungan seperti itu, mengapa dia berbaris dengan semua orang? Orang-orang setingkatnya semuanya mendapat perlakuan khusus. Hahaha, bagus. Maka Anda bisa menjadi sombong untuk saat ini. Begitu kontes danau jade dimulai, aku akan membuatmu berlutut minta ampun. Wanita ditandu tertawa. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang berani mengambil nada itu dengannya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau berdebat dengan seorang putri yang tidak punya otak. Kecerdasan mereka tidak pada level yang sama. Ayo pergi. Mengikuti perintah wanita itu, yang lain terus membawanya dalam perjalanan. Mereka memelototi Long Chen, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka benar-benar harus mengalami sesuatu yang pecah di kepala mereka. Mereka jelas bisa terbang begitu saja jika mereka mendapat perlakuan khusus seperti itu, tetapi mereka harus memaksa orang menyingkir. Apakah itu satu-satunya cara bagi mereka untuk merasa lebih unggul di wilayah Suan Selatan? Long Chen merasa semakin membenci kelompok itu. Dia tidak bisa memahami jenis penyakit mental yang mereka derita. Dia mengira mereka hanya beruntung. Jika Sekte Suantian Dao berada di wilayah Suan Selatan, dia sudah lama membantu menyembuhkan mereka dari penyakit mereka. Long Chen menghela nafas. Wilayah Suan Timur sebagian besar telah disembuhkan. Apakah dia harus menjadi dokter keliling di daerah lain sekarang? Begitu dia pergi, tetua meminta maaf kepada semua orang. Dia berkata bahwa setiap orang harus menunggu dengan tenang untuk mendaftar. Selama mereka memenuhi standar, mereka pasti bisa menghadiri kontes Danau Giok. Dia menenangkan emosi kerumunan. Terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku. Wanita yang hampir dicambuk akhirnya memiliki kesempatan untuk berterima kasih pada Long Chen. Jika bukan karena dia, dia akan dipukul di wajahnya. Bekas luka itu akan mengikutinya seumur hidup. Tidak perlu sopan. Sebenarnya, aku bukanlah orang yang sebaik itu. Saya hanya merasa marah melihat tindakan orang tertentu, jadi saya ingin curhat, kata Long Chen. Aku harus memberitahumu ini. Kamu tidak harus menghadiri kontes Danau Giok. Meskipun ada banyak peluang selama itu, Han Fei Fei itu tidak mudah diprovokasi. Selanjutnya, seorang jenius dari Sentral Suan Rejen juga hadir, Di Sin. Di Sin adalah putra dari istri pertama dari Master Aliansi Keluarga Kuno Penuh, Di Long. Tidak hanya dia memiliki status spesial itu, tapi dia juga sangat menakutkan. Tidak pernah ada orang yang berhasil bertahan lebih dari tiga kali pertukaran melawannya. Dia adalah Empyrean yang sangat menakutkan. Ini beberapa biaya perjalanan untuk kamu sampai sejauh ini, tapi tolong pergi sekarang agar kamu tidak terlibat, kata wanita itu dengan tulus. Dia memberi Long Chen cincin spasial. Ketika dia melihat ke dalam, dia melihat lebih dari seribu kristal roh di dalamnya. Untuk peringkat tujuh celestial seperti dia, mungkin itu semua tabungannya. Long Chen tidak bisa menahan senyum sedikit, hatinya menghangat. Dia tidak pernah meminta orang lain untuk membayarnya kembali karena telah membantu mereka, tetapi dia lebih peduli tentang apakah mereka menghargainya atau tidak. Jika di sisi lain, setelah dia menyelamatkannya, dia diam-diam menyelinap pergi, bertingkah seolah dia tidak tahu tentang bagaimana dia melibatkannya, itu akan membuatnya merasa tidak nyaman. Di Long, mengapa nama itu terdengar familiar? Long Chen tiba-tiba merasa bahwa nama ini sudah tidak asing lagi. Sepertinya itu telah dibicarakan sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan saat itu. Sekarang dia mendengar nama ini lagi dan mengetahui statusnya, sepertinya posisi dan basis kultifasinya tidak kalah dengan ku jianying. Terima kasih, tapi aku harus menghadiri kontes danau giok. Saya tidak bisa pergi. Adapun di Sin atau Han Fei Fei, saya sangat ingin tahu tentang seberapa besar kemampuan mereka untuk menjadi sombong. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Hidup saya cukup sulit. Long Chen tersenyum. Tentu hidupnya sangat sulit. Dia bahkan telah keluar dari api penyucian. Adapun kontes danau giok kecil. Tidak signifikan. Wanita itu tidak bisa menahan nafas sedih. Dia tidak repot-repot mencoba menasihati Long Chen lagi. Kerumunan terus berlanjut. Setelah setengah hari, mereka tiba di depan sebuah gerbang besar. Beberapa orang sibuk mendaftarkan peserta dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Long Chen melihat bahwa setiap orang perlu menunjukkan plat identitas mereka dan juga menguji fluktuasi spiritual mereka. Mereka mengonfirmasi apakah peserta memenuhi standar pembudidaya jiwa untuk mengikuti kontes. Ketika giliran Long Chen, murid perempuan yang menerima plat identitasnya hanya menatap kosong. Dia menatapnya. Maaf, Anda bukan dari wilayah Suan Selatan. Apa, tidak bisakah orang-orang dari daerah lain juga hadir? Tanya Long Chen. Ini berbeda dari yang dia harapkan. Jika orang-orang dari daerah lain tidak diizinkan untuk hadir, lalu untuk apa dia bergegas ke sini? Tunggu. Tidak, di sini itu juga bukan dari wilayah Suan Selatan. Mengapa dia bisa hadir? Amarah Long Chen. Jangan panik dulu. Orang jenius dari daerah lain dapat hadir, tetapi untuk menunjukkan perhatian kepada orang-orang di wilayah ini, standar ujian untuk mereka ditingkatkan seratus kali lipat. Saya harap Anda bisa mengerti, kata murid itu dengan sopan. Seratus kali. Baiklah. Kemudian uji. Long Chen yakin dia bisa lewat. Beberapa orang terkejut bahwa Long Chen berasal dari daerah yang berbeda. Ada sangat sedikit murid dari daerah lain yang memiliki kekuatan untuk menghadiri kontes Danau Giok. Tes adalah sesuatu yang hanya bisa dilalui oleh beberapa pembudidaya jiwa yang kuat, dan kesulitannya meningkat seratus kali lipat membuatnya hampir tidak mungkin. Untuk penduduk asli, nilai jiwa mereka harus mencapai 10 ribu poin untuk masuk. Sedangkan untuk Anda, Anda harus mencapai setidaknya 1 juta poin. Di Sin juga harus mengikuti tes ini untuk masuk, jadi kami tidak bias. Tentang ini, Anda bisa yakin, kata murid itu. Jika dia bisa lulus, maka saya juga bisa. Uji saja aku. Long Chen mengangkat bahu. Begitu dia mengatakan ini, seseorang tertawa. Betapa tidak tahu malu. Apakah dia pikir dia bisa dibandingkan dengan Di Sin? Tertawa. Petik 2. Di Sin adalah seorang jenius surgawi yang tiada taraf. Seekor anak anjing kecil tidak bisa dibandingkan dengannya. Orang kecil tidak boleh mengucapkan kata-kata sebesar itu, imbuh yang lain. Jelas, ketenaran Di Sin cukup besar, dan ada beberapa pendukungnya di antara penonton. Bagi Long Chen untuk mengatakan bahwa dia juga bisa lewat telah segera menyebabkan beberapa dengusan menghina terdengar. Long Chen mengabaikan mereka. Bagaimana saya melakukan tes? Biasanya, kita hanya perlu menggunakan batu pengujian roh, tapi itu memiliki batas maksimal 20 ribu poin. Anda harus menggunakan tablet pengujian roh. Murid itu melambaikan tangannya, dan tablet berukuran 30 meter muncul di belakangnya. Ada garis merah diukir di atasnya dengan cairan merah mengalir di dalamnya. Di sepanjang garis itu ada beberapa garis jelas yang ditandai dengan nilai numerik yang ditulis dalam karakter abadi. Ketika tablet itu muncul, teriakan kaget terdengar. Nilai paling awal adalah 100 ribu, sedangkan maksimumnya adalah 1.500.000. Apakah benar-benar ada eksistensi seperti itu di dunia ini? Petik 2 Bukankah mereka sudah mengatakan bahwa di scene lulus? He he, di scene praktis bukan manusia. Mudah-mudahan, orang ini tidak akan gagal bahkan untuk mencapai penanda pertama, atau itu akan terlalu memalukan. Petik 2 Apakah dia menutupi wajahnya karena dia takut mempermalukan dirinya sendiri? Setidaknya dia membuat persiapannya dulu. Petik 2 Long Chen mengenakan tudung, menutupi bagian atas wajahnya. Adapun plat identitasnya, hanya murid perempuan yang melihat namanya di sana. Yang lain tidak tahu siapa dia. Mereka mengira dia memakai jubah untuk bertindak misterius. Yao R, apakah kamu yakin bahwa kekuatan spiritual Long Chen dapat dibandingkan dengan di scene? Jika dia mempermalukan dirinya sendiri, akan sulit untuk membiarkannya masuk, kata Master Skywood Divine Palace di dalam istana utama. Tuan Istana, jangan khawatir. Saya paling memahami kekuatan spiritual Long Chen. Di scene memiliki nilai jiwa 1.200.000. Long Chen pasti akan mendapat skor lebih tinggi, kata Meng Ki dengan percaya diri. Meng Ki, Chu Yao, dan Tang Wan R sangat percaya pada Long Chen. Mereka tahu betapa dahsyatnya kekuatan spiritualnya. Untuk memulai ujian, letakkan tanganmu di tempat pengujian roh. Anda dapat melepaskan kekuatan spiritual Anda di sana, kata murid itu. Long Chen menganggup dan meletakkan tangannya di atas batu sensor persegi berwarna merah. Suara mengejek yang tak terhitung jumlahnya membuatnya tersenyum dingin. Kekuatan spiritual di lautan pikirannya melonjak. Bab 1620, nilai jiwa dari grafik. Saat kekuatan spiritual Long Chen melonjak, cairan merah di tablet mulai berfluktuasi. Namun, bahkan setelah beberapa detik, itu tidak naik sama sekali. Hahaha, dia mungkin tidak bisa mencapai seratus ribu, dan dia bertingkah sangat besar. Betapa menggelikan. Petik 2. Bukankah dia membandingkan dirinya dengan disin. Saya belum pernah melihat seseorang dengan kulit setebal itu. Jika aku jadi dia, aku akan bunuh diri sekarang. Petik 2. Melihat cairan merah itu tidak bergerak, orang-orang berlidah tajam itu segera menambahkan penghinaan. Long Chen tidak mengatakan apapun, tapi murid yang mengujinya dengan dingin berkata, tablet penguji roh berbeda dari batu penguji roh. Itu tidak menyelesaikan pengujian secara instan, itulah sebabnya kami tidak menggunakannya secara normal. Dia perlu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuat cairan darah jiwa di dalamnya mencapai titik didih sebelum bisa mulai naik. Itu biasanya membutuhkan waktu setengah dari dupa, jadi jika Anda tidak mengerti, jangan sembarangan berbicara. Anda hanya mengungkapkan betapa bodohnya Anda. Petik 2. Ekspresi orang-orang yang mengejek itu segera menjadi jelek. Orang-orang di sekitarnya semua memandang mereka dengan jijik. Huff, terus kenapa? Saya tidak percaya orang seperti itu memiliki nilai jiwa sejuta. Dia jelas hanya membuang-buang waktu, kata seorang pria. Ini bergerak. Tepat pada saat ini, cairan merah yang mewakili nilai jiwanya mulai naik. Murid yang berdiri di sampingnya terkejut. Hanya dalam waktu lima napas, Long Chen telah membuat cairan darah jiwa di dalamnya mencapai titik didihnya. Itu sangat mengejutkan. Bahkan di sin telah menggunakan lebih dari 10 waktu nafas untuk mencapai titik ini. Ini tidak hanya mewakili bahwa nilai jiwanya adalah dua kali lipat di sin, tetapi juga mewakili kekuatan spiritualnya yang sangat kuat. Tepat pada saat ini, di dalam istana utama, Tuan Istana menjadi terkejut. Kekuatan spiritual Long Chen, apakah itu lebih besar dari milikmu, Meng Qi? Meng Qi adalah seorang kultifator jiwa yang murni. Sebenarnya, kekuatan spiritualnya telah bermutasi dengan aneh dan tidak bisa lagi diklasifikasikan menurut standar normal. Adapun Chu Yao, dia adalah murid yang disayangi oleh Master Istana, sedemikian rupa sehingga yang terakhir rela mengorbankan umur panjang dan penampilannya yang cantik untuk menebus fakta bahwa Chu Yao telah melewatkan waktu kultifasi emasnya. Sebagai seorang pembudidaya kayu, Chu Yao memiliki banyak yuan spiritual dan kekuatan spiritual yang tidak akan kalah dari tuannya. Ketika Meng Qi telah tiba, Tuan Istana terkejut menemukan bahwa kekuatan spiritual Meng Qi bahkan lebih besar dari Chu Yao. Itu sudah membuatnya tidak percaya. Adapun di sin, kekuatan spiritualnya tidak melampaui Meng Qi. Dia hanya mencapai level yang sama dengan Chu Yao. Sebenarnya, kekuatan spiritual Meng Qi adalah hasil dari Long Chen dan memotong sebagian dari kekuatan spiritualnya sendiri, menciptakan benih spiritual untuknya. Itulah yang menyebabkan mutasi. Nilai jiwa Chu Yao telah diukur pada 1.370.000 poin, sedangkan di sin telah mencapai 1.350.000 poin. Dapat dikatakan bahwa dia setara dengan Chu Yao dalam hal ini. Namun, di sin telah menahan diri pada saat itu, tetapi dengan nada yang sama, Chu Yao hanya mengukur nilai jiwanya beberapa bulan yang lalu, dan sekarang meningkat sedikit. Hanya saja dia belum mengujinya lagi. Bagaimanapun, kekuatan spiritual mereka harus berada pada level yang sama. Namun, nilai jiwa Meng Qi telah mencapai 1.490.000 poin. Dia berada di urutan teratas dari semuanya. Di sisi lain, Tang Wan R ditinggalkan. Nilai jiwanya hanya 57.000 poin. Di dunia luar, ini luar biasa, tetapi dibandingkan dengan monster-monster ini, dia jelas jauh lebih rendah. Ketika mereka menguji diri mereka sendiri, bahkan Meng Qi tidak menyangka nilai jiwa Tang Wan R begitu rendah. Namun, dia adalah jenis petarung yang sangat kejam, jadi itu bisa dimengerti. Namun demikian, Tang Wan R tidak bisa menahan perasaan kecewa. Emosinya selalu tertulis di seluruh wajahnya. Dia merasa rendah diri. Oleh karena itu, mereka memanggil Long Chen terutama untuk Tang Wan R. Mereka harus berjuang untuk salah satu dari banyak kesempatan di Jade Lake Pagan yang akan meningkatkan kekuatan spiritual Tang Wan R. Ini juga mengapa Tang Wan R sangat cemas ketika Long Chen datang terlambat. Dia ingin membalasnya untuk itu. Mendengar teriakan kaget Tuan Istana, Meng Qi hanya tersenyum. Dia melihat pemandangan di dinding. Cairan merah masih naik. 200.000. 300.000. 400.000. Saat kekuatan spiritual Long Chen beredar, itu terus meningkat. Para ahli di sekitarnya semua menatap dalam diam tertegun. Harus diketahui bahwa seorang kultifator normal pada level mereka memiliki nilai jiwa di bawah 3.000. Bagaimanapun, kekuatan spiritual bukanlah satu-satunya jenis energi yang digunakan oleh seorang kultifator. Sebenarnya, saat bertarung, para kultifator harus menggabungkan esensi, Qi, dan jiwa bersama. Ketiga hal tersebut masing-masing mewakili kekuatan fisik, Yuan spiritual, dan kekuatan spiritual. Ketiga jenis energi itu harus bergabung bersama untuk melepaskan seni magis. Seni magis yang berbeda membutuhkan proporsi energi yang berbeda pula. Untuk sebagian besar keterampilan pertempuran, dilepaskan dengan senjata atau tinju, proporsinya biasanya 4, 5 banding 1. Dengan kata lain, 40% berasal dari tubuh fisik, 50% berasal dari Yuan spiritual, dan 10% berasal dari kekuatan spiritual. Ada juga aspek lain yang dikenal sebagai tubuh, mulut, dan kemauan. Saat melepaskan kekuatan terbesar seseorang, tubuhnya bergerak, mulut mengucapkan mantra atau berteriak, dan kemauan membimbing segalanya. Ketiganya bekerja secara bersamaan. Saat para ahli bertarung, mereka sering berteriak keras-keras gerakan apa yang mereka gunakan. Sebenarnya, itu tidak digunakan untuk memamerkan atau menakut-nakuti lawan mereka, tapi hasil dari aspek tubuh, mulut, dan kemauan ini. Jika mereka tidak bersatu, itu akan mengurangi kekuatan serangan. Faktanya, jika ada yang salah, energi itu mungkin meledak di tubuh mereka. Ada banyak kasus orang melumpuhkan dirinya sendiri karena badan, mulut, dan tidak mau bekerja secara serempak. Meneriakan gerakan memiliki efek mental, dan memungkinkan esensi, ki, dan jiwa mengalir melalui persyaratan gerakan secara alami. Ini adalah salah satu aturan besi dunia kultifasi yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Beberapa gerakan memiliki proporsi energi yang berbeda. Misalnya, penghancuran naga ganda Longchen, kejatuhan bintang, dan seni sihir lainnya biasanya memiliki proporsi 1, 4 banding 5. 10% energi fisik, 40% yuan spiritual, dan 50% kekuatan spiritual. Selain itu, dia harus memanggil energi Lei Long dan Huo Long. Seni magis seperti itu membutuhkan lebih banyak kekuatan spiritual. Tanpa kekuatan spiritual, tidak ada cara untuk menjaga kestabilan seni magis. Itu hanya akan meledak di dalam tubuh. Orang-orang, yang kekuatan spiritualnya kurang, tidak bisa menggunakan teknik seperti itu. Mereka semua biasanya adalah petarung jarak dekat, sementara mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat tidak memiliki masalah untuk bertarung dalam jarak jauh atau jarak dekat. Semua serangan dengan jarak yang sangat jauh, terutama yang memiliki area kehancuran yang mengejutkan, membutuhkan kekuatan spiritual dalam jumlah besar. Itulah mengapa nilai jiwa seorang jenius adalah penentu yang sangat penting dari bakat mereka. Kontes Jade Lake dari Skywood Divine Palace mengharuskan peserta untuk berada di ranah transformasi jiwa dan memiliki nilai jiwa 10 ribu poin. Itu membuat jenius yang tak terhitung jumlahnya menangis secara pribadi. Bahkan Empirins belum tentu memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat, dan jika tidak, maka Empirins pun tidak akan diizinkan untuk menghadiri Jade Lake Pagian. Melihat bahwa nilai jiwa Long Chen telah mencapai 400 ribu orang sudah terkesima tak terhitung jumlahnya. Rata-rata, orang-orang di sini memiliki nilai jiwa antara 10 ribu dan 30 ribu. Porsi yang sangat kecil mungkin bisa mencapai 50 ribu. Mereka yang bisa mencapai 100 ribu sama langka dengan bulu-burung Phoenix atau tanduk kilin. Mereka memiliki kekuatan untuk memandang rendah semua orang dengan arogan. Mereka telah mendengar tentang orang-orang yang memiliki nilai jiwa ratusan ribu, tetapi mereka belum pernah melihatnya secara pribadi. Jadi semua jantung mereka berdebar kencang saat mereka menyaksikan cairan merah perlahan naik. Orang-orang yang pernah mengejek Long Chen sebelumnya adalah yang paling terkejut. Mereka merasakan sensasi terbakar di wajah mereka. Yang terburuk dari semuanya, mereka bahkan telah dikritik oleh salah satu murid dari Skyward Divine Palace karena mengabaikan proses pengujian, membuat mereka sekarang terlihat bodoh dan menggelikan. Saat nilai jiwa Long Chen terus meningkat, wajah mereka semakin panas. Sepertinya setiap kenaikan adalah tamparan di wajah. 500 ribu. 600 ribu. 700 ribu. Saat nilai jiwa Long Chen terus meningkat, semua orang terdiam, menatap tablet serta sosok misterius itu. Akhirnya, nilai jiwa Long Chen mencapai 950 ribu. Namun, di sana, tiba-tiba berhenti, seolah tidak bisa berkembang lebih jauh. Itu membuat banyak orang menghela nafas karena kecewa. Itu sebenarnya adalah kegagalan pada akhirnya, dan hanya sedikit meleset. Itu sangat disesalkan. Hahaha, bukankah aku mengatakan bahwa dia tidak akan bisa melakukannya? Sekarang, apakah kamu melihatnya? Bukankah dia masih gagal pada akhirnya? Petik 2. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan di Sin? Huff, dia jauh sekali darinya. Apakah cahaya kunang-kunang berani dibandingkan dengan cahaya bulan Purnama? Petik 2. Orang-orang yang mengejek Long Chen segera menghela nafas lega dan memulai dengan penghinaan mereka sekali lagi. Sepertinya kegagalan Long Chen adalah hasil yang paling ingin mereka lihat. Keinginan mereka akhirnya terpenuhi. Murid yang mengujinya tidak dapat menahan perasaan bahwa sangat disesalkan karena dia hanya sedikit meleset. Dia mendorongnya dengan mengatakan, terkadang kekuatan spiritual orang berfluktuasi saat mereka panik atau terburu-buru. Anda dapat mencoba lagi setelah menenangkan hati Anda. Petik 2. Terima kasih. Long Chen tersenyum. Tidak perlu membuang waktu. Kami bukan amatir. Kami tahu ujian itu membutuhkan pelepasan semua kekuatan spiritualnya. Melakukannya melelahkan, dan melakukannya segera setelah itu akan melipat gandakan kesulitan. Tidak ada kesempatan baginya. Seorang murid tertawa. Kamu, murid yang menguji memelototi orang itu dengan kesal. Namun, apa yang dia katakan itu benar. Jika seseorang tidak bisa hadir, maka setelah melelahkan diri, akan lebih sulit untuk melewati percobaan kedua. Benar-benar tidak ada harapan. Namun, baginya untuk mengatakan hal seperti itu bahkan sebelum Long Chen mencoba lagi itu menjengkelkan. Apa yang kamu mengerti? Huff, bagaimana jika saya benar-benar berhasil lulus? Maukah kamu memakan stoney tablet? Kata Long Chen dengan jijik. Haha, jika kamu berhasil, kita akan memakan seluruh stoney tablet. Tetapi jika gagal, Anda harus berlutut dan mengjilat sepatu kami. Apakah kamu berani? Lebih dari sepuluh orang segera bertaruh dengan Long Chen. Baiklah, kalau begitu aku akan bertaruh denganmu. Inilah kata-kata yang telah dia tunggu-tunggu. Cairan merah yang telah menggenang tiba-tiba mekar dengan cahaya. Kekuatan spiritual melonjak ke depan seperti tsunami, dan lampu merah membumbung tinggi. Ledakan. Cahaya merah mencapai puncak, dan kemudian seluruh tablet batu meledak menjadi pecahan. Itu, itu keluar dari tangga lagu. Terima kasih telah menonton!